Bisa pantau kinerja salesman secara real-time Mulai dari posisi mereka, kunjungan, omset, laporan collection, hingga laporan stok di gudang Semua ini diakses cuma lewat smartphone, praktis bukan? Masih kurang juga? Tenang, masih ada Simpridot Retail Di aplikasi untuk customer, di mana customer bisa buat pesanan yang langsung terhubung ke distributor lho Yakin, ada yang lebih powerful dari kami bertiga? Hubungi kami di website kami di www.simplidot.com Selamat datang di Jurnal, sebuah software akuntansi online Yang memungkinkan otomasi proses akuntansi, pengelolaan, pembukuan, dan keuangan yang lebih mudah Untuk operasional bisnis yang lebih optimal, aman, dan real-time Jurnal telah dipercaya untuk membantu ribuan bisnis di Indonesia dari berbagai sektor industri Dari pengalaman membantu ribuan bisnis di Indonesia, Jurnal kini hadir dengan Enterprise Plus Yang merupakan paket lengkap untuk bisnis yang membutuhkan solusi pembukuan yang lebih kompleks Dengan 4 fitur premium tambahan Fitur approval memungkinkan Anda mengatur dan mengawasi seluruh transaksi dan pembayaran Untuk menghindari fraud sekaligus kecurangan dalam bisnis Anda Sebagai owner, Anda dapat menentukan izin akses yang berbeda pada setiap user untuk proses penjualan, pembelian, dan biaya Sehingga user yang membutuhkan approval hanya dapat menyimpan transaksi sebagai draft Sebagai owner, Anda dapat melihat seluruh transaksi user dalam satu list Sekaligus, meninggalkan komen saat ada transaksi yang harus disesuaikan Dan hanya transaksi yang telah disetujui yang akan tersimpan Sehingga proses pengawasan dapat dilakukan dengan mudah secara terpusat Fitur multi-product pricing memudahkan Anda untuk menetapkan harga khusus kepada pelanggan setia usaha Anda Anda dapat memberikan perlakuan spesial kepada pelanggan setia Anda Dengan menetapkan harga yang berbeda sesuai dengan aturan yang ditentukan Anda dapat mulai membuat aturan harga baru Dengan menentukan nama, durasi dari aturan atau jenis potongan yang diinginkan Kemudian menentukan pelanggan Serta produk yang akan Anda berikan harga khusus Setelah aturan ditetapkan, secara otomatis jurnal akan menerapkan harga khusus ketika pelanggan setia Anda melakukan pembelian produk Dengan join invoice, Anda dapat menggabungkan beberapa invoice dari satu pelanggan menjadi satu invoice gabungan Sehingga proses pembayaran dapat dilakukan lebih cepat dan mudah Serta mengurangi kesalahan dalam pencatatan Anda hanya perlu menentukan nama pelanggan Kemudian memilih sampai dengan 25 invoice yang akan digabungkan sekaligus Anda juga dapat melihat detail dari invoice yang telah digabungkan Cari jurnal, software akutansi online terintegrasi Untuk pembanggaan bisnis kamu dengan mudah Bahkan buat yang tidak mengerti akutansi sekalipun Dapatkan laporan saja kapan, coba gratis sekarang Pusing mengerjakan dokumentasi dengan tanda tangan manual yang tak ada habisnya? Memperkenalkan Mekari eSign, solusi tanda tangan elektronik tersertifikasi PSRE dan IMATRI Dengan eSign, kamu bisa atur seluruh dokumen dengan mudah sekaligus monitor statusnya secara real time Mau kirim dan ajukan tanda tangan ke banyak pihak sekaligus? Gampang, eSign bisa kirim dokumenmu bersamaan secara otomatis Jangan khawatir, dengan eSign kamu tidak perlu mencetak dan mengirim dokumen secara manual Selain lebih aman, jadi hemat biaya dan waktu juga kan? Buat tanda tangan elektronik tersertifikasi PSRE hanya dalam beberapa klik Tenang, kekuatan hukumnya setara tanda tangan basah kok Tanda tanganmu juga tidak bisa dipausukan karena sudah tersertifikasi PSRE Karena identitas semua penanda tangan harus diverifikasi dulu melalui proses EQIC Jadi keamanan dan keasliannya terjamin deh Perlu memastikan perjanjian kamu memiliki kekuatan di pengadilan Dengan eSign, kamu bisa bubukan materai elektronik yang memiliki kekuatan yang sama dengan materai biasa Jadi nggak buang waktu lagi deh beli materai ke kantor pos Ditambah dengan sistem pengingat otomatis untuk semua pihak yang terlibat, pastikan tidak ada dokumen yang terlewat Negosiasi kontrak, kirim invoice dan melakukan pembayaran, kini semuanya tersambung dalam satu alur kerja Pengelolaan bisnismu jadi 200% lebih mudah Dengan layanan end-to-end, kami menyediakan fitur tanda tangan elektronik, imaterai sekaligus sistem manajemen kontrak Untuk kelengkapan dokumentasimu Pekerjaan jadi lebih mudah dan cepat Kamu bisa hasilkan lebih banyak persetujuan kontrak dengan Mekari eSign Sederhanakan proses bisnismu dengan Mekari eSign Coba gratis sekarang Halo, halo semuanya selamat siang Teman-teman semuanya thank you banget nih Udah pada join ya siang-siang kayak gini Udah pada makan siang atau belum nih Pada semangat nih ya Oke teman-teman, perkenalkan aku Wahyu Aku sebagai partnership community associate dari Mekari Yang bakal nemeni teman-teman nanti Selama kurang lebih 2 jam Sebagai moderator nih ya Yang pasti aku nggak sendiri nanti bakal ada Expertise ya, speaker-speaker yang keren lah ya Yang saya full juga yang bakal sharing Barang teman-teman juga disini Nah sebelumnya mungkin aku juga apa ya Bakal jelas sedikit lah overview dari ini Acara kali ini Nah, digital transformation now or never Nah, acara BabyTar Ali ini merupakan acara kolaborasi Antara Mekari Journal, SimpliDots dan juga Mekari eSign Nah, siapa sih Mekari Journal, SimpliDots dan Mekari eSign ini Pasti nanti teman-teman bakal dikenalin oleh Pembicara-pembicara kali ini ya Nah, langsung aja nih teman-teman Untuk nextnya aku bacakan terkait dari agenda Untuk siang kali ini Dan teman-teman nanti tahu nih bakal ada apa aja Nah, untuk agenda nanti ada 3 sesi nih Spesial banget ya Habisnya kalau Mertabak itu kan pakai 2 telur Kalau ini sebetulnya pakai 3 3 speaker nih ya Untuk siang kali ini Yang sesi pertama ini ada Mbak Aris Hasmo Ini dari SimpliDot Yang kedua ada Mas Andreas Hadi Dari Mekari Journal dan juga Mbak Lasita dari Mekari Science Habis itu ada sesi di Q&A Jadi teman-teman di sini Boleh banget nanti Misalnya ada pertanyaan Biar nggak kelupaan Bisa ditulis di kolom chat dulu ya Oke, nextnya Untuk dudannya Kayak biasa lah ya Untuk di webinar Pasti kita ada rules Ada regulasi juga Nah, untuk yang pertama Teman-teman dimohon Untuk memandikan microphone dulu ya Selama sesi pemaparan materi Biar kondusif Biar nggak keganggu Biar lancar juga Habis itu teman-teman Ketika di sesi Q&A nanti Dipersilakan untuk rise hand Bisa ngobrol langsung Atau mungkin interaksi langsung dengan Pembicara-pembicara pada siang hal ini Dan juga bisa juga Misal takut kelupaan Ditulis dulu pertanyaannya Di kolom chat Zoom chatnya Nanti bakal kita Aku bantu untuk sampaikan Ke pembicaraan Untuk dan ya Teman-teman Mohon untuk Jangan sampai Kecuali kalau ada trouble ya Trouble koneksi dan sebagainya Itu dimohon untuk tetap stay Kenapa? Karena bakal sayang banget Kalau ketinggalan materi-materi Yang keren banget kali ini Oke Bisa di next? Nah, kali ini Yang pertama Yang sesi pertama nih Yang paling ditunggu teman-teman ya Langsung aja Biar nggak kelamaan Sesi pertama ini Bakal ada Mbak Adi Sasmo Mbak Adi Sasmo ini Selaku regional sales manager Di Simplidot Apa sih Simplidot? Nanti bakal dibantu Mbak Adi nih Untuk Ngenalinya ya Mbak Adi ini mengawali karir Sejak tahun 2010 Di berbagai industri yang relevan Dengan sales and marketing ya Mulai dari Sales agency, NGO Hingga marketing kosmultano Mbak Adi juga bergabung Di Simplidot ini Sejak 2021 Lumayan expert juga experience-nya ya Hingga sekarang membantu ratusan perusahaan Di supply chains Baik distributor Malaupun Prinsipal di Indonesia Untuk otomasi bisnis Dan membantu perusahaan Bertransformasi Start digital Pas banget Dengan tema Untuk siang ini Langsung aja nih Aku mau cuap-cuap dulu Sama Mbak Adi nih Halo Mbak Adi Halo Kayaknya beratuh Mangat sumringnya nih ya Wajah-wajahnya nih ya Udah Antusias buat ketemu temen-temen Buat sharing juga nih Mbak Adi Mbak Adi Gimana kabar nih Mbak Adi Sehat-sehat kabarnya Mas Wahyu Thank you loh Buat hari ini waktunya Iya Sama-sama Mbak Meskipun ini gak ketemu langsung Paling gak kita ketemu virtual dulu ya Buat sharing-sharing ini ya Mbak Adi Boleh Mbak Adi Disepil dikit dong Nanti bakal Apa yang bawa Yang sharing tentang apa sih Mbak Supaya temen-temen ini Lebih penasaran lagi nih Oke Jadi sebenarnya hari ini tuh Kita pengen sharing-sharing aja ya Seperti kontennya Digital transformation Now or never Jadi mungkin nanti aku sharing sedikit Industri-industri yang Udah harus move ke digital Atau juga trend-trend Sekarang lah Kurang lebih Mas Wahyu Oke siap-siap Digital transformation Kita ngomongin digital-digital Itu kan udah sering kali Mbak ya Digitalisasi lah intinya ya Nah ini pas banget No or never nih Teman-teman mau Terutama yang berkaitan Bagi ada bisnis Mau sekarang digitalisasi Atau tidak sama sekali nih Menarik sekali ya Langsung aja Biar gak Gak banyak waktu ya Langsung aja Aku persilakan untuk Mbak Adi Waktu dan tempat dipersilakan Mbak Thank you Mas Wahyu Thank you Kita Berarti saya izin saya screen ya Boleh Boleh Mbak Adi Silakan Sekarang Saya sudah mulai kelihatan Udah Aman Mbak Aman ya Aman Kalau gitu Terima kasih panggungnya Mas Wahyu Oke Sekali lagi terima kasih banyak Niak ke atas waktunya Bapak Ibu Teman-teman yang hadir hari ini Di webinar Digital Transformation Now or Never Hari ini kolaborasi antara SimpliDots dan Mekari ya Di sini ada dua Partners kami Ada jurnal dan ada Assign gitu Nanti mungkin dari saya Bakalan ceritain Bakalan memperkenalkan Apa itu SimpliDots Jadi Nama saya Desasmo Sekarang saya sebagai Regional Sales Manager Di SimpliDots ya Kami ini adalah The SaaS Company Software as a Service Dimana Fokus dari SimpliDots adalah Memberikan solusi Kepada Pengelolaan distribusi Dan supply chain Agar lebih automation Saat ini kami sudah Membantu Lebih dari 400 perusahaan Baik secara distributor Maupun principal di Indonesia Lalu kami juga sudah Membantu Lebih dari 4.000 users Dengan 200.000 retailers Dan 100.000 lebih Product yang Kita kelola Mostly kami membantu Banyak perusahaan Di industri FMCG Tentunya dia ada Makanan Minuman Rokok Personal care Dan juga ada Beberapa industri lainnya Seperti otomotif Di suku cadang Ada telco Ada chemical Ada mainan Dan juga Ini yang paling menarik sih Distribusi bahan bangunan Maupun prinsipanya Bahan bangunan Kita bakalan Ngebahas tentang Digital Transformation Kali ini katanya Sesi saya diberi waktu Sekitar 30 menitan Tapi nanti Kalau misalnya ada pertanyaan Silahkan saja dulu Ditaruh di kolom komentar Nanti ada Sesinya Untuk Q&A Tentunya Kalau kita ngomongin Tentang Transformation digital Kita harus tahu dulu Alasannya Kenapa kita harus Melakukan transformasi Sekarang Atau tidak sama sekali Itu ya Bapak Ibu Teman-teman yang hadir disini Ini adalah data Yang kita collect Di tahun 2019 Dari salah satu Lembaga research Di Fujitsu Ya ini mungkin Dari Jepang Ini secara global Di tahun 2019 itu Trendnya Ataupun Outlooknya Itu sudah Secara overall Itu secara global Perusahaan-perusahaan Sudah melakukan Implementasi Digital Transformation Itu kurang lebih 36% Disini juga Kita breakdown Ada Financial services Ada transportation Ada government Ada manufaktus Ada healthcare Dan juga ada Woolsell Dan retail Kayak gitu Nah disini itu Teman-teman bisa baca sendiri Ada berapa Persen yang Perusahaan yang sudah Melakukan implementasi Ada yang masih planning Ada yang belum sama sekali Tapi kalau lihat Dari dominasinya Pastinya lebih banyak Orang-orang yang sudah Melakukan implementasi Ini sebelum Pandemik Kita lihat Perubahannya Setelah pandemik ya Kenapa No or never Gitu ya Karena ya gitu Dulu itu Mungkin orang-orang Ngomongin digitalisasi ya Orang-orang yang Berfokus pada Ini ya Teknologi gitu ya Jadi Hanya industri-industri Yang fokus pada teknologi Terus Selebihnya Masih so-so lah Masih bisa lah Ketemu fisik Masih bisa harus Face to face gitu ya Namun Setelah Adanya Pandemik Ini tahun 2020 Kalau sekarang Sudah Setelah pandemik Ini terjadi Customer behavior Yang berubah Gitu ya Orang lebih banyak Di rumah Memaksakan orang Untuk berubah Bertransformasi Ke digital Even beli sayur Juga sekarang Udah bisa di digital Gitu ya Itu karena Pandemi yang Mengharuskan orang Untuk cepat-cepat Bertransformasi Orang itu adalah Customer kita Kita sebagai player Berarti harus juga Catch up Dengan behavior Baru ini Disini Sudah Ada Overall Secara All industry Mengatakan Berdasarkan Resultasi yang sama Dari Boston Consulting Group All industry Sudah menyatakan Bahwa ini Sudah lebih dari Arjen Kita untuk Mengakselerasi Disa transformation 77% Selebihnya Ada yang Tidak mau berubah Ada yang Masuk ke Prioritas yang Lower priority Tapi Kalau teman-teman Lihat disini Datanya menunjukkan Bahwa industri-industri Yang familiar di Indonesia Juga sudah Menyatakan Ini juga sudah Harus lebih dari Sebuah urgency Untuk melakukan Transformasi digital Karena customer-nya Sudah berubah Behavior-nya juga Sudah berubah That's why Kita harus Mulai ke sana Karena kita Ngomongin Sesuatu hal Yang melakukan Perubahan Transformasi Kan itu berubah Tentunya kita Tidak boleh asal-asalan Tentunya kita juga harus Melakukan pendekatan Pendekatan-pendekatan Yang sesuai dengan Organisasi Keadaan organisasi Kita saat ini Disini ada Tiga sih Ada tiga Strategi Yang biasanya Digunakan sebagai Pendekatan ya Apakah Perusahaan kita ini Mau pakai strategi Yang mana nanti Ketika kita ingin Bertransformasi Secara digital Disini ada Tiga Ada paralel Ada integrated Ada hybrid Strategi Kalau paralel itu Biasanya perusahaan-perusahaan Yang merasa Orang-orangnya Tidak terlalu Open Tidak terlalu Terbuka terhadap Sebuah perubahan Apalagi yang sifatnya digital Nah ini ada beberapa Langkah Atau beberapa Cara Kalau di paralel Strategi itu Ada dengan Spin-off Ini melahirkan Anak perusahaan baru Atau juga Membuat divisi khusus Untuk bertransformasi Digital Atau dia Melalui task force Penugasan khusus Untuk di divisi Yang sudah ada Contohnya kalau di luar sana Kalau teman-teman ingat Ada My Pertamina Dulu kita harus disuruh Download dulu Sebagai customer Diubah Kenapa Biar dicatat Data pembelian Bensinnya Dan lain-lain Ini ada beberapa contoh juga Nah namun Kalau untuk yang Strategi yang kedua Namanya Integrated strategy Ini bagaimana Memasukkan Sumber daya IT Ke seluruh divisi Di sini Perusahaan biasanya Mengkonversikan Seluruh elemen operasional Menggunakan Koneksi digital Untuk menciptakan Integrasi Jadi masing-masing divisi Diberikan Orang IT Orang IT Agar nanti Dia terintegrated Nah Pendekatan ini Biasanya disebut Dengan Kanibalisasi Bisnis perusahaan Itu sendiri Kalau angle-nya Ke customer Pasalnya Pendekatan ini Mengubah proses bisnis Yang sudah ada Menjadi Perubahan yang incremental Contohnya BCA Mobile Kalau BCA Mobile Itu sekarang BCA Banking Digital anyway Udah Kalau misalnya BCA itu Udah Sangat digital Kita dulu Kalau ke bank Harus ketemu Frontliner dulu Daftar Isi Kalau sekarang Sudah bertransformasi Dari manapun Orang udah bisa Download langsung Apps-nya Daftar langsung Buka rekening langsung Bertransaksi langsung Divisi-divisi tadinya Di BCA harus ada Divisi kartu kredit Divisi kursus Divisi investment Saat ini juga Sudah terintegrasi Di satu platform Si BCA Mobile Nah ini kurang lebih Namanya integrated Yang terakhir itu Ada hybrid Nah hybrid ini Biasanya orang Menyebutnya Sebagai Perpaduan Antara Eksploitasi Dan eksplorasi Dalam prosesnya Biasanya Bisnis baru Masuk ke bagian Eksplorasi Dan akan Dipisahkan dengan Bisnis yang lama Yang akan dieksploitasi Nanti baru Dicari jalur tengahnya Ini biasanya Juga ada Kemampuan untuk Berkolaborasi Dengan perusahaan-perusahaan Lain Atau partner-partner lain Contohnya Kalau di Industry banking Itu ada BRI Mobile Sama BRI Ventures Kurang lebih seperti itu Ini adalah Tiga pendekatannya Biar lebih gampang Nanti Bapak Ibu Teman-teman yang ada di sini Mau coba Identify Mau coba Imagine Company kita Perusahaan kita Sebenarnya Cocoknya pakai pendekatan Yang mana nih Nah di sini Saya ada tip centrisnya Jadi Kalau misalnya Bapak Ibu budayanya Memusuhi transformasi digital Ya pakainya Yang paralel strategi Apabila perusahaan Anda Memerlukan bisnis operasional Yang terpisah untuk Recruit Ya pakainya Paralel strategi Jangan integrated Karena kan orangnya Masih mau direkrut Kemudian apakah Anda Merubah dari B2B Jadi B2C Ya pakainya Paralel Ada beberapa pertanyaan lainnya Di sini nanti tinggal dibaca saja Karena sebenarnya ini bagaimana Kita mengidentifikasi Mengidentifikasi Perusahaan kita Cocoknya pakai pendekatan Transformasi digital Yang seperti apa Oh iya Dalam satu lagi Di dalam transformasi digital ini Penting banget Kita sebagai leader Atau sebagai pemimpin perusahaan Itu punya visi-misi yang jelas Visi-misi yang kuat Visi-misi yang Clear Untuk bisa dikomunikasikan Kepada tim Karena yang namanya perubahan Gak gampang Jadi butuh leaders yang kuat Dalam komitmen Bertransformasi ini Tentunya ada beberapa macam juga Inovasi yang bisa dilakukan Saat kita akan bertransformasi Di sini ada Dari sumber tahun 2019 Ada beberapa pendekatan Biasanya orang-orang akan memilih Partnering dengan perusahaan company Ini 77% Kemudian dia menggunakan in-house teknologi Ini 71% Procruitment talent Berarti dia hire orang Untuk bangun teknologinya Itu di sekitar 52% Kemudian ada teknologi akselerator Yang ada dimaksimalkan Dan seterusnya Tapi kalau teman-teman lihat di sini Paling banyak Cara paling mudah Untuk bertransformasi digital Agar lebih cepat Yaitu dengan Partnering dengan tech company Nah di sini Kenapa ada alasan Kenapa kita harus berpartner dengan Perusahaan teknologi Yang akan membantu kita bertransformasi Pastinya ya Ada banyak alasannya Sudah pasti salah satunya Ini lebih cepat Lebih cepat Karena mereka sudah pasti Lebih ekspert dalam teknologi Lalu juga mudah disesuaikan dengan market Kemudian ada beberapa alasan lainnya Kalau SimpliDot sendiri kan Sebagai SaaS company itu Perusahaan teknologi Yang memang membantu orang Untuk bertransformasi Tentunya kami punya segmen khusus Yaitu distributor Dan prinsipal saat ini Jadi Kalau misalnya Industrinya masih di Berkaitan dengan supply chain Kita bisa mengotomatisasi Bisnis tersebut Dengan platform yang kami miliki Jadi saat ini Saya intro sedikit SimpliDot appsnya Kita memiliki Integrated solution Dari masing-masing divisi Kalau teman-teman lihat disini Ada divisi sales Kita ada apps khusus Untuk monitoring sales Order management Customer management Itu ada di Apps yang SFA Salesforce automation Lalu ada tracking Kemudian ada Supervision Ini agar memudahkan Memantau workforce Bukan cuma salesman Tapi mungkin driver Kollektor Dan lain-lain ya Terus kita juga punya SimpliDots retail Retail ini yang akan Membantu Perusahaan Lebih dekat dengan Customer-nya Karena ini order management Yang ada masuk Ke omni-channel marketingnya Jadi Dia punya Platform Customer-nya bisa order langsung Nanti Management order-nya Akan di Atur di SimpliDots Kemudian kita juga punya Engine yang terbaru Ini untuk Machine learning Yang akan membantu Pengiriman lebih Otomatis dan Lebih efisien Karena ada Route optimization Namanya Di dalam Engine-nya Untuk SimpliDots Sendiri saat ini Kita juga sudah Terintegrasi dengan Partner kami Jurnal By Mekari Jadi nanti Sebagai frontlinernya Adalah aplikasi SimpliDots Untuk penggunaan Salesman Kemudian untuk Backoffice-nya Akan Atau backoffice Atau accounting software-nya Akan menggunakan Jurnal Seperti itu Kerjasama kami Dengan jurnal Ini adalah Interface-nya kurang lebih Bapak-Ibu Teman-teman yang hadir disini Ada Aplikasi buat Salesman Ada Buat driver Ada Buat kolektor Ada canvas Ada retail Kurang lebih Kita juga Desain interface ini Se Gen Z mungkin Se Gen Y Dan Gen Z mungkin Agar lebih fit Ke market Karena Gimanapun Kita gak bisa Lepas lagi Bawasannya Workforce yang ada Untuk entry level Itu sekarang ini Didopinasi sama Gen Z Jadi bagaimana Si Gen Z Gen Z ini Tech savvy Terlalu terbiasa Dengan teknologi Harus kita memberikan UI UX yang bagus juga Jadi kurang lebih Tampilannya juga Kita akan sesuaikan Dengan trendnya Saat ini Ini adalah SFA-nya Ada banyak fitur Kalau Bapak Ibu Yang hadir di webinar Kali ini Ada perusahaan Yang berbeda Dengan distribusi Ini pasti akan Fit banget Buat Anda Karena disini Bisa bekerja secara Aplikasi mobile Salesman ini Akan bekerja secara Taking order Maupun canvas Kita juga lengkapi Life tracking Rute kunjungan harian Hybrid mode Online offline Kemudian ada Promo scheme Collection Dan ada Fitur-fitur lainnya Yang tentunya Tidak disampaikan Semua secara detail Disini ya Ini Simpli.retail Tadi yang saya bilang Kita punya e-commerce Yang bisa di-wet label Jadi kalau Bapak Ibu Punya perusahaan Distribusi Maupun brand Ingin Customer-nya order langsung Di satu platform Yang akan Seperti e-commerce Milik Anda sendiri Ini bisa kita Wet label Teknologinya Ini juga bisa digunakan Dari Simpli.retail Kemudian ini untuk Pengantaran Apabila Bapak Ibu Memiliki driver Yang banyak Mobil yang banyak Pengiriman yang kompleks Delivery order Yang ribuan Ini sangat tepat Buat Anda Karena Engine yang kami Susun Di Delivery force automation Ini akan memberikan Route optimasi Pengiriman Sesuai dengan Jarak tempu Barang yang dibawa Jam buka tutup outlet Langganan kita Jam kerjanya driver Unloading Dan loading Dan segala macam Variable yang kami Susun menjadi Sebuah machine learning Yang akan memberikan Suggestion pengiriman Yang paling efektif Sehingga Anda bisa Lebih efisien Kerjanya Marginnya Makanya akan Jadi lebih tinggi Jadi biasanya Jadi lebih cuan Biasanya di pengiriman Kemudian ini ada Supervision Ini adalah aplikasi Compact Yang bisa dipakai Si manager Supervisor Untuk monitoring Salesman-nya Real time Posisinya di mana Hari ini Sudah visit berapa Tokonya yang dikunjung berapa Ordernya apa aja Revenue-nya berapa Jadi kalau Salesman-nya bohong Katanya lagi visit Padahal lagi di rumah Ini juga ketahuan Karena aplikasinya sudah Secompact ini ya Sudah ada life tracking-nya juga Jadi teknologi for humanity No hoax club lagi No hoax club Gitu ya Kalau kata anak jaman sekarang Dan yang terakhir adalah Ini data konsolidator Kita sebutnya smart portal Bagi prinsipel Yang memiliki Partner distributor Yang banyak Ada 50 80 Si Indonesia Itu pasti ribet banget Mengumpulkan Semua data-data Penjualan harian mereka Tentunya ini didistribusi ya Jadi partner distributor ini Punya report yang berbeda-beda Sehingga orang Prinsipel Harus Mengolah data tersebut Secara manual Dan menghabiskan Waktu yang cukup banyak Harus di-compile lagi Harus di-pivot lagi Iya kalau datanya sesuai Nah dengan Simply.s portal ini Dengan solusi dari Simply.s portal Smart portal ini Semua report Dari cabang itu Akan di-consol Jadi satu platform Either dia menggunakan Simply.s sebagai solusi Integrated semuanya Semua Semua Distributor yang dikasih Simply.s Ataupun tidak Karena ini interface Yang bisa Punya engine Auto-mapper Jadi Apapun reportnya Bisa di-consol disini Kurang lebih kayak gitu Ini canggih banget sih Biasanya kalau saya Ketemu prinsipel Ngobrolin smart portal ini Bakalan nyambung banget Karena ini pain pointnya Prinsipel Nah kita ada Smart portal ini Termasuk yang Fitur yang terbaru juga Dari Simply.s kumpulin Report cabang Persebaran customer Skema promoter pusat Dan banyak Data-data Yang akhirnya Bisa kita jadikan Sebagai analisa Bahan analisa Dan penarikan insight Sehingga kita Sebagai pebisnis Mengambil keputusan Dengan cepat Dan tepat Berdasarkan data Seperti itu Ini berdasarkan Klien-klien kami Yang sudah kita Survei Mereka mengatakan Bahwa Dengan menggunakan Simplidots Pekerjaan kami 20% Lebih efisien Karena lebih efisien Pastinya marginnya Akan lebih meningkat Makanya jadi lebih cuan Dan juga Menurut klien-klien kami Pekerjaan mereka Jauh lebih cepat Dari sebelumnya Hingga 5 kali lipat Kalau dulunya Sering lembur Karena tumpukan Bertas Berkas-berkas DO Berkas-berkas Invoice Dan lain-lain Saat ini sudah Terotomatisasi Jadi mereka Pekerjaannya jauh lebih cepat 5 kali lebih cepat Jadi tidak perlu Lembur-lembur lagi Simplidots membantu Bisnis Anda berkembang Transportasi Menuju-menistribusi Sesuai dengan Kebutuhan pasar Perubahan zaman Melalui teknologi Simplidots Simplidots membantu Membuat keputusan yang tepat Berdasarkan data laporan Dan bisnis intelligence Untuk mengembangkan Kinerja Dan perusahaan Anda Bagi Bapak-Ibu Yang hadir hari ini Saya sedikit spill ya Ada promo spesial Buat Anda Yang berlangganan Simplidots hari ini Nanti ada tim kami Di kolom chat Mereka sudah Sampaikan nomor Handphone-nya juga Di nama saya Di sini Di nama Zoom-nya Juga ada nomor Handphone saya Secara direct Mau bertanya Lebih lanjut Terkait dengan Simplidots Feel free di Whatsapp dulu Nanti kita janjian Buat konsultasi Atau komunikasi Lebih lanjut Terima kasih banyak Mungkin dari saya Itu dulu nih Mas Wahyu Kalau misalnya Ada yang mau ditanyakan Silahkan di kolom chat dulu ya Thank you Mas Wahyu Saya kembalikan ke Mas Wahyu ya Ya Mbak Ade Thank you banget nih Mbak Ade Atas semua materi Menarik Mbak ya Terkait dari Agensi Dari apa ya Digitalisasi Sekarang ini Terutama untuk Tadi bisnis Retail Distributor kayak gitu ya Gimana caranya Biar lebih cuan ya Oke Mbak Ade Nanti kita ketemu lagi Di sesi Q&A Mbak Ade Nanti kita bakal ngobrol Sharing juga teman-teman Aku ingatkan lagi Kalau ada pertanyaan Ada yang mau danyakan Atau mungkin terkait Dari materi Terkait dari Simplidot juga Boleh banget Di kolom chat ya Nanti bakal kita Aku bantu juga Sampaikan di Sesi Q&A Oke thank you Mbak Ade Nanti kita ketemu lagi Nextnya nih ya Setelah kita ngomongin Gimana bisnis Biar makin cuan Dengan apa ya Solusi dengan Digitalisasi otomasi Sekarang saatnya Gimana cuan ini Bisa berputar dengan Baik ya Sepertinya kayak gimana Nah Kali ini kita datangkan Pemateri Expertise ya Yang selanjutnya Itu Mas Andreas Nah Mas Andreas ini Selaku Head of Business Development Dari Mekari Journal Yang punya pengalaman sebelumnya Itu di bidang edukasi Nah sebagai apa Sebagai pengajar Mentor Konsultan juga Dari mulai tahun 2012 Sampai 2017 Dan Mas Andri Ini juga bergabung Di Mekari Sejak tahun 2018 Sampai sekarang Dan telah membantu Banyak banget Perusahaan Yang pastinya Dari segi Operasional Pembukuan Dan juga Pendergatan Keuangannya Mungkin Aku bisa Undang Mas Andri Halo Mas Andri Halo Halo Mas Siang Gimana kabar Mas Andri Siap Siap Oke Udah-udah Mas Udah jelas Mas Mas Andri Oke Mas Andri Boleh disipil dikit dong Mas Nanti Kita bakal Mas Andri Bakal share apa sih Apa aja sih Poin-poinnya gitu mas Biar teman-teman ini Mulai excited Ini kan Kita kan Udah bisa jadi Pembukuan Pembukuan Eh Sorry Mas Andri Ini suaranya Agak putus-putus mas Mas Halo Halo Tiga Halo Tiga 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 Ini udah Lancar sih mas Ini Ya Oke Ini Belajar Kita Digitalkan Nah Nah Kalau sekarang Ini Biar Biar Tiga Tapi Dari Sisi Kebukuan Dimana Yang Memangnya Memutus Memutus Kebukuan Seliri Jadi Kalau Jadi Yang saya ketemu Di lakang Orang Secara Promosi udah oke Supply channel udah oke Cuma Secara Pencahatan Udah Ternyata nih Saya punya Sua Kalau Enggak sih Itu Jadi Nanti saya mau Bahasa Jadi Jadi Sorry Mas Andre Sorry Ini Putus-putus Lagi Mas Apa Mau Coba Ganti Koneksi Mas Nama Seperang ini Agak Lebih Keras Halo Udah Jelas Cuma Tadi Agak Putus-putus Mas Atau Atau Mau ganti Koneksi Sebentar Mas Oke Siap Silahkan Lanjut Mas Oke Siap Mas Mungkin Langsung Aja Mas Andri Silahkan Waktu Di Persilakan Mas Gimana Mas Andri Aman Apa Perlu Dibantu Mas Ini Udah Kelihatan Mas Atau Mungkin Buat Antisipasi Mas Andri Gak apa Mas Offcamp Dulu Biar Lancar Mungkin Koneksinya Mas Andri Boleh Oke Sorry Saya Coba Offcamp Dulu Oke Sudah Lebih Good Lancar Mas Oke Oke Mungkin Aku Sedikit Perkenalan Dulu Sebelumnya Salam Kenal Semuanya Selamat Siang Sebelumnya Kalian Semua Keren Bisa Hadir Di Jam Yang Lebih Rawan Dibilang Orang Habis Makan Siang Tadi Kan Biasanya Orang Kalau Makan Masih 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 Laper Tapi Kita Masih Bekumpul Disini Masih Semangat Semua Masih Pengen Belajar Jadi Hebat Jadi Boleh Beli Tumpuk Tangan Dulu Stiker Buat Upload Dulu Buat Teman Teman Semua Disini Oke Mantap Mantap Thank you Thank you Oke Mungkin Tambah Berlama Lagi Saya Mau Kenal In Dulu Aja Seben Kenalkan Selamat Tiang Nama 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 Andres Hadi Teman 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 Bisa Panggil Saya Andre Aja Biar Tidak Kepanjangan Biar Tidak Ribet Topik Saya Pada Siang Ini Saya Pengen Ngebah Soal Digitalisasi Terkait Pembukuan Supaya Bagaimana Cara Kita Bisa Lebih Kuat Kita Punya Sisi Bersih Tapi Saya Jelask Ke Teman Teman Semua Oke Kita Punya Supply Operasi Sudah Disupport Cara Marketing Sudah Disupport Keduali Sudah Disupport Sama Digitalisasi Tapi Kadang-kadang Itu Pembukuannya Itu Masih Belum Disupport Dan Akhirnya Kita Tidak Tau Sebenarnya Kita Punya Posisi Keuangan Kita Itu Lagi Untung Atau Rugi Sebenarnya Terkait Basis Fundamental Keuangan Nanti Baru Tidak Kenapa Hals Digitalisasi Supaya Nanti Makin Nyambung Ke Teman Semua Oke Nah Dan Disini Pun Tidak Sedih Teman Teman Saya Pun Juga Didamping Oleh Partner Saya Dengan Mas Nanti Teman Teman Kalau Misalnya Ada Pertanyaan Selama Saya Lagi Presiden Teman Teman Boleh Langsung Drop Pertanyaan Feel free Nanti Akan Dibantu Jawab Oleh Mas Iman Oke Jadi Sedikit Aja Tadi Background Oleh Mas Jadi Saya Sudah Berkrisah Di Dunia Consulting Sudah Lebih Dari 10 Tahun Tapi Lima Tahun Pertama Saya Consulting Itu Bisa Dibilang Lebih Searah Edukasi Lebih Sebagai Edukasi Jadi Saya Jadi Seorang Mentor Guru Sekolah Dan Saya Pun Juga Open Consult Untuk Teman Teman Yang Waktu Itu Masih Galau Kira Kira Kalau Saya Kuliah Ini Jenjang Karnanya Apa Kira Jurusan Anak Saya Itu Apa Nanti Jenjang Seperti Apa Itu Saya Dulu Tahun 2018 Sampai Sekarang Saya Banting Seti Di bidang Financial Impact Industry Dimana Saya Membantu Para Teman Teman UMKM Terutama Dari Sisi Membantu Mereka Betapa Pentingnya NM Pembukuan Dan Saya Sudah Cukup Sering Juga Melakukan Consulting Baik Secara Perorangan Maupun Sampai Sekarang Di Kelas Kelas Seperti Ini Dan Juga Terkait Untuk Managing Ting Juga Di Mekada Sendiri Mungkin Gitu Aja Kenangan Diri Saya Oke Saya Akan Mulai Itu Dengan Sebuah Quotes Dulu Teman Teman Supaya Kita Lebih Enak Maksudnya Nah Untuk Accounting You Can't Be In Control Of Your Business If You Don't Know What Is Going On Intinya Pasti Kalau Kita Punya Pembukuan Terlemah Atau Accounting Terlemah Maka Kita Tidak Akan Tar Kira Kita Punya Bisnis Sekarang Sedang Apa Sejadi Sedang Naik Atau Sedang Turun Jadi Intinya Kita Harus Memperkuat Kita Punya Pembukuan Atau Kita Punya Accounting Teman 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 Yuk Sama Kita Ngaku Dosa Teman 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 Kira Mengalami Hal Seperti Ini Yang Pertama Itu Masih Manual Dalam Kita Membuat Yang Namanya Laporan Teman Teman Misalnya Kita Ini Kan Ada Ratusan Misalnya Perhari Bahkan Ada Ribuan Teman 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 Dimana Kita Karena Masih Manual Kita Sulit Dalam Mengelola Seluruh Tasaksi Teman Teman Sehingga Buang Waktu Ujung Isu Karena Masih Buang Waktu Manual Otomatis Laporan Berantakan Kenapa? Karena Lupa Kadang Kita Kalau Bikin Laporan Labarubi Misalnya Laporan Labarubi Bulan Januari Nah Besoknya Kita Repisi Laporan Labarubi Januari Revisi Satu Terus Bikin Lagi Revisi Dua Terus Bikin Lagi Revisi Final Terus Nanti Kalau Kita Mau Di Pembukuan Jadim Setahun Itu Bakal Bingung Kira-kira Ini Kira-kira Revisi Final Atau Revisi Satu Ya Mending Mending Benar Benar Ya Itu Baru Laporan Baru Gimana Lakon Yang Lain Sehingga Akan Berimplikasi Kesulit Dalam Mengaksa Bisnis Ya Gimana Tentu Kalau Kita Gak Analisa Ya Kita Pasti Bakal Gak Grow Terus Yang Keempat Adalah Buta Accounting Nah Kebanyakan Software Yang Kita Pakai Ini Kan Bisa Dibilang Mungkin Perlu Yang Namanya Fundamental Yang Advanced Tapi Pertanyaannya Kalau Saya Gak Bisa Pakai Software Accounting Ini Gimana Karena Apa Gak Ada Yang Bantu Dan Gak Yang Support Jadi Susah Ujung Ujung Nah Dimana Based On Surve Teman Teman Kalau Usaha Berlukan Investasi Di Teknologi Tepat Maka Dapat Mengingatkan Kita Punya Fructivity Hingga 400% Oke Next Nah Yang Yang Namanya Pembukuan Yang Namanya Accounting Itu Tidak Terlepas Dari Data Data Informasi Informasi Ya Karena Apa Kalau Kita Tidak Punya Data Datanya Beranak Atau Engkak Jelas Pasti Kita Tidak Akan Dapat Informasi Ya Kalau Tidak Punya Informasi Tentu Kita Bakal Buta Kita Punya Decision Teman Teman Kita Prevision Tidak 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 Gila Jadi Yang Namanya Data Itu Penting Tidak Tidak Punya Data Tidak Akan Informasi Tidak 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 Akan Bisa Milih Keputusan Tidak Bisa Keputusan Kita Tidak Bisa Bisa Keputusan Ya So Jika Kami Lihat Nombor Lagi Lagi Kami Tidak Kami Bisnis Oke Tidak 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 Pertanyaan Tidak 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 Kira-kira Yang Paling Gitu Siapa Adu Kenalah Kebukuan Nah Yang Pertama Adalah Running Big Alias Perusahaan Sudah Berjalan Atau Sudah Ada Transaksi Sehari Hari Nah Jadi Kalau Misalnya Masih Ada Transaksi Satu Dua Perhari Butuh Gak Butuh Membukuan Nah Yang Kedua Adalah Bisnis Dimana Perusahaan Itu Sudah Besar Karena Apa Frekuensi Satu Sudah 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 Banyak Dan Membuang Akoran Itu Butuh Banyak Waktu Jadi Semuanya Butuh Dari Baru Establish Sampai Yang Sudah Growing Dan Ini Industri Retail Distributor Manufacturer Restaurant Abrik Sampai Kejasa Itu Semua Butuh Yang Raku Keuangan Tidak Ada Yang Tidak Butuh Bahkan Tempat Ibadah Pun Juga Butuh Pembukuan Sampai Ke Organisasi Non-tropi Subangan Butuh Laporan Keuangan Kenapa Kita Menerima Kita Punya Impun Dana Tapi Kalau Tidak Ada Alokasi Yang Tepat Karena Pembukuan Yang Lancar Atau Tidak Valid Pasti Berantakan Jadi Intinya Semuanya Butuh Yang Namanya Laporan Keuangan Oke Sebenarnya Apa Laporan Keuangan Kalau Saya Bahas Laporan Keuangan Laporan Keuangan Isinya Adalah Samar Keuangan Keuangan Simpel Nah Dan Hari ini Kalian Bakal Diklasi Ketemuan Semua Adalah Tiga Jenis Laporan Keuangan Yang Simpel Yang Wajib Wajib Teman Teman Punya Ada Apa Yang Yang Pertama Adalah Labah Rugi Yang Terus Di Awal Jadi Labah Rugi Dengan Namanya Adalah Laporan Menggambarkan Apakah Keuangan Kita Itu Posisi Sedang Ujung Atau Lugi Simple Dimana Caranya Gampang Kita Bikin Dulu Periodenya Kita Setelah Dulu Periodenya Namanya HPP Apa HPP Harga Modal COGF Dimana HPP Itu Harga Pukul Penjualan Dan Ada Harga Pukul Berdarang Di sini Jumlah Berapa HPP Nanti Kita Hitung Total Pendapatan Dikurangi Oleh HPP Maka Ketemuan Namanya Labah Kotor Kadang-kadang Yang saya Sering Ketemu Selama Ini Adalah Mereka Semua Stop Di sini Teman-teman Labah Kotor Selesai Tapi Kalau Bicara Sisi Accounting Itu Masih 50% Atau Belum Komplit Masih Tidak Valit Kenapa Karena Kita Lupa Beban Bisnis Beban Lainnya Beban Operasional Contoh Kita Kerja Pasti Ada Keluar Biaya Lewa Ada Keluar Biaya Air Ada Keluar Biaya Listrik Utilitas Internet Sebagainya Kita Ngambil Barang Ke Vendor A Ke Vendor B Emang Tidak Kena Biaya Transportasi Apalagi Sekarang Bisa Dibilang Biaya Logis Lumayan Naik Baru Kita Jumlahkan Beban Baru Di Labah Kotor Dikurangi Orang Ketemua Bans Ketemua Lain Labah Gesih Kalau Minus Artinya Rugi Ini Baru Valid Rumus Baru Buat Kemudian Di Lain 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 Biaya Di Yang Pertama Adalah Kita Cari Lain Lain Kotor Ketemua Pendapatan Tadi Kurangi KMP Baru Setelah Itu Kita Kurangi Lain 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 Anak Kita Warga Dengar Yang Balik Wajib Bayar Pajak Baru Kita Setelah Dipotong Bayar Baru Benar Lain Lain Oke Semoga Menjawab Kedua Adalah Nelaca Nelaca Ini bisa dibilang Laporan Menggambarkan Keseimbangan Antara Aktiva Dengan Saktiva Apa Asensi Aktiva Itu Harta Kita Punya Harta Untuk Berbisnis Dimana Itu Dibari Dua Jenis Ada Aktiva Lancar Dan Ada Saktiva Lancar Itu Yang Bergerak Terus Seperti Kas Yutang Terus 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 Bergerak Kalau Tetap Itu Adalah Seperti Tanah Gedung Itu Tidak Bergerak Lalu Jumlahkan Antara Aktiva Lancar Dan Tetap Itu Dijumlahkan Lalu Ada Pasiva Pasiva Itu Adalah Kewajiban Dan Juga Modal Dimana Itu Dibagi Dibagi Ada Kewajib Barat Utang Jadi Utang Dagang Utang Bank Pinjam Menyerah Pajak Itu Gimana Jadi Aktiva Bawahnya Itu Modal Dimana Modal Itu Terdiri Dari Modal Tahan Dijumlahkan Antara Aktiva Dengan Aktiva Itu Wajib Balans Karena Kalau Tidak Balans Hasil Adalah Salah Sama Kalau Kita Reflect Pas Kita Jaman SMA Atau Jaman Kuliah Kita Dibilang Kita Dulu Budget Accounting Kita Udah Bikin Latoran Uangan Itu Berlembar Lembar Tapi Kok Tidak Balans Nol Pula Kok Jahat Kita Punya Guru Tapi Setelah Saya Belajar Setelah Saya Tidak Ini Ternyata Emang Wajib Tidak Teman Teman Kalau Salah Kenapa Keras Fatal Ini Uang Jangan Sampai Kita Salah Hitung Karena Fatal Nah Di Di Saya Sudah Bawa Simple Lagi Aset Itu Sama Dengan Kewajiban Plus Eksil Suasa Alias Aktiva Sama Dengan Pasiva Gimana Aset Itu Terdiri Dari Uang Tunai Isken Parlatan Mesin Fabrik Kewajiban Itu Pinjaman Bank Hutang Sewa Semuanya Itu Wajib Dibasuk Kapasiva Equitas Itu Modal Oke Lalu Yang Terakhir Itu Adalah Arus Cash Namanya Sesuai Dengan Namanya Yaitu Adalah Laporan Menggambarkan Cashflow Cashflow Perusahaan Dari Waktu Waktu Teman Teman Ini Bisa Dibuat Jika Laporan Laba Dugikita Plus Ngeraca Itu Sudah Ada Yuk Kita Lihat Yuk Arus cash Itu Dibagi Jadi Think of On Ada Namanya Arus cash Dari Viliat Oversional Laba Bersih Kita Berapa Dari Ngeraca Beban Oversional Dihitung Semua Lalu Kita Jumlakan Semua Ketemu Yang Namanya Total Oversional Yang Kedua Adalah Arus cash Dari 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 Pember Tidak Terus Juga Ada Total Arus cash Dari Investasi Dari Funding Itu Dari Investasi Dari Owner Maupun Dari Private Atau Pengambilan Dari Vial Dari Sendiri Ketemu Naik Atau Turun Baru Kelihatan Arus Cash Awalnya Berapa Berapa Endangnya Kalau Tadi Di sini Kenaikan Sebesar 300 juta Dari 50 juta Tambah 300 juta Setempat Memangnya Cash Akhir Di Tanggal 31 Desember 2018 Jadi Penting Membuat Arus Ini Rumus Ini Dari Ini Dimana Ada Tiga Elemen Dimana Ada Dari Operational Dari Arus Keras Utama Bisnis Dari Lalu Ruli Tadi Yang Kedua Dari Investasi Yang Ketiga Dari Funding Oke Nah Intinya Kenapa Meski Ada Report Nah Karena Yang Pertama Kita Perlu Merit Kita Ternyata Histori Seperti Apa Sehingga Kita Bisa Membuat Laporan Bisnis Atau Finansial Report Pekuangan Yang Ketiga Buat Kontron Audit Kalau Kita Sudah Jelas Kontron Kita Kita Pasti Bisa Identify Potensi Potensi Trout Yang Ada Di Latangan Yang Keempat Adalah Untuk Growth Terima Adalah Untuk Teks Karena Wajib Bayar Pajak Biar Kita Tidak Menembak Pajak Dari Mana Mulainya Sebenarnya Bisa Dibuat Dari Eko Apapun Work Buat Invoice Tapi Sekarang Yuk Kita Tanya Kira Berapa Lampi Waktu Yang Kita Halifkan Buat Bikin Lapan Sejut Ini Dari Survei Dari Sampling Yang Saya Sudah Kolek Untuk Membuat Teman Keuangan Itu Dibuat 11 Jam Karena Pertama Dia Harus Kolek Semua Di Penjualan Pembelian Dari Bianya Penyukutan Belum Nanti Dikompel Jadi Laporan Laporan Yang Lain Itu Cukup Laporan Dan Ini Bisa Dibilang Burus 11 Jam Belum Kalau Invoice Tercecer Atau Hilang Hilang Itu Lebih Soalnya Jadi Intinya Apa Salah Tadi Ketusan Dari Bu Ade Juga Dari Sisi Dot Intinya Apa Dalam Mengelola Business Dan Supaya Apa Memudahkan Bekerjaan Kita Dan Kebetulan Antara SintiDos Dengan Jurnal Kita Sudah Terintegrasi Sama Ini Yang akan Saya Bantu Terakhir Ini Adalah Business Proses Saito Kalau Teman-teman Lihat Kita Tidak Terlepas Dari Ketiga Hal Ini Ada Input Proses Output Dimana Yang Kita Input Adalah Saksi Ada Pembelian Ada Penjualan Ada Biaya Ada Cash Dan Bank Dan Juga Lainnya Nanti Kita Proses Menjadi Output Output Lakukan Keuangan A Lakukan Keuangan B Sampai Lakukan Lakukan Lain Kalau Kita Manual Kita Akan Proses Ini Semua Sendiri Itulah Yang Buktinya Kita Lakukan 11 Jam Tapi Kalau Kita Pakai Sistem Teman Teman Itu Semua Sudah Ser Proton Marisasi Karena Apa Teman Teman Cuma Perlu Input Ambil Disini Nah Biarlah Sistem Yang Bakal Bekerja Bagi Kita Dan Nanti Akan Langsung Bisa Menjelarate Laporan Keuangan Itu Less Than 5 Minutes Atau Kurang Dari 5 Minutes Teman Bisa Dapetin Laporan Keuangan Yang Tentuan Mau Jadi Intinya Apa sih Keuntungan Menggunakan Pembukuan Digital Nah Kalau manual Teman-teman Wajib Buat Hal rumus Kalau Pembukuan Pake manual Kalau Secara manual Kalau Akunting Software Udah Otomatis Terus Kalau Utang Tiutang Kita Tidak Akan Well Managed Kalau Kita Pake Manual Kalau Software Kira Lebih Struktur Ada Situ Reminder Terus Ada Kesalahan Belan Dari Awal Nah Kalau Kita Pake Akunting Udah Nggak Usah Karena Nggak Usah Dari Awal Buat Sekarang Yuk Saya Bakal Sedikit Explain Seperti Jurnal Untuk Jurnal Itu Software Accounting Yang Sifatnya Cloud Based Accounting Di mana Kita Sudah Berstandar ISO 2701 Jadi Tentanya Jasa Latir Kira-kira Data Saya Aman Di Cloud Apakah Nanti Data Saya Bisa Dicuri Atau Bisa Dicopy Tidak Jawabannya Enggak Karena Kita Sudah Berstandar ISO Atau Serta Dari Bank Kita Sudah Real Tipe Dan Kita Punya Fitur Ada Empat Fitur Kita Bisa Simplify Serta Dari Modu Untuk Penjualan Pembelian Dan Beban Dan Sudah Bisa Membuat Invoice Langsung Bisa Kita Kirim Ke Vendor Dan Juga Report Langsung Palit Langsung Real Time Dan Terakhir Sudah Terintegrasi Baik Dengan Bank Dan Juga Dengan System Lainnya Seperti Sipri.1 Nah Dan Ini adalah Our Eighth Resolution Ada Bisnis NMSS report Buat Bikin Laporan Bisnis Laporan Keuangan Buat Mungkin Accounting Nadi Buat Tasaksi Buat Invoice Buat Production Baik Dan Cokan Buat Product Vitori Dan Juga Buat Lebar Dan Juga Buat Pajak Dan Juga Bisa Diakses Dengan Mobile Atau Anytime Anywhere Jadi Selama Kita Ada Internet Kita Bisa Dari Handphone Dan Ini Adalah Bank 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 Bukum Patron Sudah Ada Dan Juga Dengan POS Lalu Juga Dengan Marketplace Dan Juga Dengan Sistemi Sistemi Di mana Mekari Itu Kita Nggak Cuma Ada Sistem Accounting Ajar Tapi Juga Ada Sistem Untuk Platform Pajak SRIS Lalu Dengan CRM dan juga nanti ada mengkarir event. Dan ini adalah kita punya partner, teman-teman. Kita punya partner. Kita punya klien dari IT, F&B, sampai ke hospital. Itu juga ada. Jadi gitu ya, teman-teman. Terima kasih. Jadi, teman-teman bisa langsung scan di bakal ini. Supaya teman-teman bisa langsung dapetin kesempatan buat consult secara gratis, teman-teman. Dan juga nanti bakal ada benefit spesial dari Mekahari Jurnal. Jadi, kalau abis ini nih, ada pertanyaan nih, apa sih kira-kira? Nah, bisa langsung chat di kolom chat, nanti akan dibantu oleh Mas Iman dari Mekahari. Oke, thank you. Gitu aja dari saya. Saya kemampuan ke Mas Foyudi ya. Thank you. Oke, terima kasih Mas Mas Andri atas pembaharan materinya. Wih, nanti kayak lepah bukuan pelaporan keuangan itu kayak kompleks dan juga ternyata untuk nyusun itu memakan waktu kurang lebih sebelah jam, Mas Andri ya. Ya, benar banget. Lumayan. Dan meskipun lama dan kompleks juga, pembukaan pelaporan keuangan itu kayak bisa dibilang, ini fondasi juga penting buat bisnisnya. Untungnya dengan digitalisasi itu bisa bantu banget teman-teman yang berkerja dengan bisnis atau entrepreneur dengan digitalisasi. Oke, Mas Andri. Thank you. Nanti kembali lagi aku bakal ketemu lagi Mas Andri di sesi GNI Mas ya. Thank you, Mas Andri. Ya. Oke. Tadi kan udah nih ya biar apa ya, biar lebih bisnis lebih cuan tadi ya dengan otomasi dari supply chain-nya tadi. Habis itu dengan pembukaan laporan keuangan. Next-nya nih, udah bisnis semakin cuan, profesionalnya finance-nya udah aman, lancar. Sekarang legalitas terkait dari apa ya, bahasan terkait dari legalitas, kapal dokumen dan impois dan sebagiannya gak jauh-jauh apa ya. Dengan penjual kan ada impois, impois juga berhubungan dengan finance juga. Nah, kali ini aku bakal mengundang Mbak Sita nih, Mbak Sita ini oke Mbak Sita ini merupakan apa ya, head of dari Mekarisen. Nah, sebelumnya Mbak Sita ini berkesempat ya, udah lama juga di Mekarisen Kontak sebagai business development dan head of sales development representative. Nah, pada awal syarinya di Mekarisen Kontak, Mbak Sita udah banyak banget bantu ya sekitar 500 perusahaan dan di Mekarisen ini tim Mbak Sita juga telah membantu lebih dari 100 perusahaan terutama untuk mendigitalisasi proses manajemen dokumen mereka nih. Oke, Mbak Lasita gimana kabar nih Mbak Sita? Halo, thank you Mas Wahyudi baik kabarnya. Oke, siap-siap Mbak Sita, gimana nih Mbak, ini teman-teman udah pada saya juga udah dengerin tadi kan udah ada materi yang ini materinya Mbak Sita nih boleh dispel nih Mbak nanti bakal bahas apa nih Mbak terkait digital transformation nih? Oke, tadi kan udah banyak bahas dari gimana caranya kita memantau sales jualan di lapangan biar kita sebagai bisnis owner tau mereka beneran kerjanya ngapain gitu ya dan nanti dari data jualannya itu gimana kita konsolidasi untuk di accounting sistemnya nanti pembukuannya kan seperti apa nah mungkin yang nanti akan aku lebih bahas adalah kadang tuh banyak proses di company misalnya kayak kita nerbitin invoice atau kita bikin perjanjian itu kan sekarang masih banyak yang pakai kertas ya nah coba nanti aku akan cerita kalau misalnya kita digitalisasi itu itu tuh bakalan gimana sih bisa nge-reduce cost dan bisa mempercepat proses mungkin aku akan banyak cerita disitu sama nanti kasih tau juga ke teman-teman biar teman-teman aware bahwa selama ini tuh banyak banget uang yang kita keluarin kalau misalnya kita melakukannya itu serba manual jadi supaya nanti pebisnis lebih untung lebih efisien makanya ini aku mau share nanti gitu sih weh menarik juga nih Mbak Sita udah gak sabar aku juga disini sebagai moderator juga bakal gak sabar juga nih apa sih yang sekiranya dari bisnis bisa di efisiensi dan juga keabsahannya ini Mbak ya terkait tadi oke langsung aja Mbak Sita mungkin udah siap Mbak Sita oke aku akan share screen ya oke waktu dan tepat dipersilakan Mbak Sita ya ini udah kelihatan ya screennya aman ya aman Mbak Sita ini masih loading aman aman oke ini aku langsung mulai aja ya teman-teman first of all thank you banget nih atas waktunya dan kehadirannya ini udah denger banyak semoga teman-teman gak overwhelm jadi aku coba untuk jelasin dengan bahasa yang semudah mungkin nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan feel free langsung di drop di chat aja jadi nanti as time goes by kita sambil jawabin satu-satu ya gitu nah mungkin disini aku akan coba raise issue dulu ya jadi sekarang itu yang terjadi di bisnis-bisnis adalah ketika kita nge-proses dokumen gitu ya misalnya biasanya mungkin tim sales paham lah ya kalau misalnya kita mau biar klien bayar itu kan kita harus nagih kita harus nagih kita harus kirim invoice invoice-nya kalau transaksinya di atas 5 juta kita harus bubuhin matrai kalau semua masih serba paper kita harus nunggu nih oh finance-nya harus print dulu tempel matrainya terus minta tanda tangan juga sama mungkin sama boss finance-nya gitu ya jadi kalau bossnya seharian itu meeting wah itu bakalan lama banget nih proses administrasi itu challenge yang dihadapin di kantor salah satunya itu satu ya yang kedua kita itu kan gak tau ya musibah itu kapan bisa terjadi dan dokumen itu di perusahaan kan makin lama makin banyak gitu ya dan namanya dokumen disimpan di map apa di rak gitu kita kan gak tau ya kalau misalnya tiba-tiba ada yang mindahin atau gimana atau misalnya nanti amit-amit ada yang musibah gempa atau banjir dokumen itu kan bisa hilang ya jadi disini ada risk nih company bisa kehilangan informasi kalau misalnya ada bencana alam habis itu kalau misalnya kita butuh untuk tanda tangan dokumen itu kan kita harus print dulu nih nah berarti kita harus satu beli kertas dua kita harus isi tinta printernya ketiga kita harus print dan kita amplopin kita kirim nah ini biayanya banyak banget nih ternyata teman-teman kalau di breakdown itu sebenarnya merupakan challenge yang mungkin orang itu merasakan cuman dia gak terlalu sadar gitu ya makanya coba ini kita breakdown gimana caranya untuk menangani challenge ini jadi disini realitanya ya teman-teman 65% karyawan itu dia tuh pusing gitu kalau misalnya disuruh minta approval karena harus bawa satu dokumen dari bos yang ini terus kalau udah di tantangan dia bawa lagi ke tempat yang lain itu tuh sangat menyulitkan dan sebenarnya bikin pusing terus 21% pegawai bilang bahwa karena prosesnya memusingkan itu lama-lama mereka jadinya gak produktif waktunya tuh habis buat warawiri ngeprint dan lain-lain gitu dan hampir 50 jam dari eh sorry 50% dari jam kerja harian itu habis untuk kalau misalnya dokumen yang hilang kita harus ngeganti gitu ya jadi ini sangat menyulitkan disini aku mungkin akan angkat sedikit study case ya dari salah satu klien e-sign namanya Atalian si Atalian ini merupakan perusahaan outsourcing dimana dia itu nge-outsource contohnya ya ada security terus ada juga cleaning service si Atalian ini dulu dia kan cerem kontrak sangat banyak ya itu sekitar 2.000 bahkan 3.000 disini di statistik ini kita hitungnya yang rata-ratanya dia sekitar 2.600an gitu ya dia biasanya tanda tangan agreement kita asumsikan misalnya jumlah halamannya 2 gitu ya biaya cetak kan biasanya sekarang itu sekitar 500 rupiah per halaman untuk itu kalau misalnya harus dicetak dan dikirim misalnya dikirim let's say pakai ekspedisi kalau kita sudah pakai ekspedisi yang kelas besar itu kan kita bisa dapat discount jadi dia kirim ke counterparks-nya dia bayar 10.000 cuma nantinya sebenarnya counterparks-nya harus bayar lagi untuk kirim balik ke mereka itu biaya satu dokumen itu totalnya bisa sampai 11.000 kalau dikali 2.600 dokumen itu udah habis sebulan itu 28 juta sendiri akhirnya mereka shifting mereka shifting ke e-sign jadinya proses yang tadinya harus dicetak-cetak itu jadi hilang dan mereka hemat kertas hemat tinta dan hemat effort jadi effort yang tadinya harus nunggu di print di step loss itu udah gak ada lagi lalu yang kedua waktu untuk pesen misalnya paksel gitu ya ini pesen dikirim ke kantor A ya ini dikirim ke kantor B itu udah gak ada lagi jadi itu bener-bener reduce time yang cukup signifikan lalu kalau misalnya kita pakai manual gitu ya teman-teman ya kita kan harus tanda tangan dulu dari sisi kita kita kirim kirim itu biasanya kalau same day atau next day itu kan butuh 1x24 jam atau 2x24 jam disini waktunya jadi cepat banget karena kalau pakai digital once selesai desain counterpartnya within minutes bisa langsung tanda tangan lagi gitu jadi dulunya dia keluarin uang sampai 28 juta sedangkan pas dia pakai isang dia bayar cuma 1,9 itu sudah all in gitu jadi dia pangkas biayanya sangat banyak banget gitu nah kalau misalnya semua company bisa mengadopsi teknologi ini cost savingnya akan besar banget dan kita juga akan jadi lebih ramah lingkungan karena kita mengurangi penggunaan kertas ini contohnya ya teman-teman ya lalu selanjutnya disini saya akan jelaskan juga ya bahwa sebenarnya yang butuh untuk pemberkasan yang perlu ditanda tangan gitu ya itu bukan cuma legal aja bukan tapi sebenarnya semua divisi itu butuh jadi HR HR itu kan banyak dokumennya ya ada kontrak kerja ada juga kalau misalnya orang datang ke kantor kita kasih laptop itu kan ada serah terima aset ya itu kan harus ditanda tangan juga habis itu kalau orang resign balikin laptopnya ada serah terima kita tanda tangan lagi terus ada NDA dan lain-lain lah itu baru HR aja kalau semua di print harus minta tanda tangannya minta ke bosnya dulu jalan ke kantornya terus kandidatnya harus datang ke kantor untuk tanda tangan doang itu kan such a waste of time and money ya jadinya disini kalau misalnya kita shifting ke digital itu bisa lebih speed up prosesnya dan hemat biayanya untuk finance sendiri kalau misalnya di perusahaan pasti banyak transaksi yang di atas 5 juta nah untuk transaksi yang di atas 5 juta ini itu kan wajib dibubuhkan matray ya dan sekarang challenge-nya adalah kita harus nge-print terus tempelin matray dan minta tanda tangan sama atasan belum lagi kalau misalnya tiba-tiba matray-nya habis gitu ya pas matray-nya habis kita harus pergi dulu nih untuk beli matray jadi kan itu prosesnya makin lama gitu ya nah ini hal-hal yang bisa di-encounter sama penggunaan e-sign jadi ini mungkin beberapa contoh yang teman-teman bisa lihat jadi teman-teman realize nih oh ternyata kalau misalnya saya dari sales saya butuh PKS PKS itu nggak harus di-print dan di tanda tangan fisik loh sekarang tuh bisa juga pakai tanda tangan digital seperti itu nah disini saya akan introduce ya bahwa kalau misalnya dari Mekarisign ini kita punya teknologi dimana teknologi kita itu bisa satu manage dokumen secara fleksibel jadi kita punya sistem foldering lah ibaratnya biasanya di kantor kan ada rak gitu ya isinya banyak map-map untuk ini misalnya map-nya finance ini map-nya HR nah kita punya sistem rak kayak gitu cuman sistem rak-nya itu online habis itu yang kedua disini kalau misalnya tanda tangan itu sudah aman kenapa aman kita bisa pastikan bahwa yang tanda tangan pasti Wahyudi atau pasti Lasita karena disini karena disini kalau misalnya kita sudah melakukan EKYC gitu ya jadi kita sudah ada proses ke Kominfo dulu itu nanti bisa di-validati tanda tangan siapa jadi nggak mungkin ada penipuan yang ngaku-ngaku yang tanda tangan misalnya bukan Wahyudi tapi bilangnya itu Wahyudi nah terus yang ketiga disini kita juga bisa membantu untuk mendistribusikan dokumen dengan cepat dan nggak ribet jadi kalau misalnya dulu harus pesan paksel satu-satu sekarang nggak usah harus pesan paksel satu-satu karena disini kita langsung buy system dan keempat kalau misalnya company itu punya banyak kontrak kadang kan kita lupa ya mana yang expired mana yang nggak expired nah disini kita akan bantu ingetin jadi kalau misalnya mau expired kita bantu untuk eh jangan lupa bikin lagi ya jadi jangan sampai nanti ada masalah karena kita lupa untuk bikin kontrak lagi gitu so far ini apakah ada pertanyaan dulu mungkin dari teman-teman ini by the way suara aku masih aman ya mas Wahyudi ya aman aman mas Sita teman-teman silakan untuk pertanyaannya by the way ini aku izin stop share sebentar ini kayaknya aku harus ganti koneksi nih karena wifi kantor mau di restart sebentar ganti koneksi satu menit siap siap mbak Sita oke buat aku ingetin sambil nunggu mbak Sita nih buat ganti koneksi aku ingetin buat teman-teman disini boleh banget udah mulai kalau ada pertanyaan-pertanyaan nih ya tadi undek-undeknya selama kemarin matahari juga boleh di apa ya tulis di kolom chat juga dan aku menyampaikan iper mohon maaf dari mas Andre mohon maaf gak bisa namanya sampai selesai teman-teman disini ya tapi tenang aja ya selain teman-teman tadi juga ada QR atau link buat jadwal konsultasi disini juga ada mas Iman yang bakal bantu nanti teman-teman di kolom chat terkait dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman mengenai makar di jurnal atau matahari juga nih makar di bakal dibantu oke teman-teman mungkin yang jangan malu-malu gitu ya karena nah ini Bapak Sita udah mulai udah join lagi ya gimana Mbak Sita udah aman? udah aku udah ganti koneksi aman sorry ya tadi harus sebentar jadi by the way nanti kalau misalnya tiba-tiba suara ku ilang atau apa tolong aku dikabari ya takutnya tiba-tiba mati atau gimana oke siap Mbak Sita tadi kan aku udah kasih ibaratnya backgroundnya dulu ya teman-teman apa yang bisa dibantu lah kalau misalnya kita pindah yang tadinya proses semua legal untuk tanda tangan gitu ya tadinya kita legalize-nya itu pakai kertas gimana kalau misalnya kita shifting ke digital nah disini mungkin aku akan kasih knowledge juga ya sebenarnya bedanya tuh apa sih kalau kita tanda tangan yang basah versus tanda tangan elektronik jadi kalau kita tanda tangan basah itu wajib banget semua pihak akan ketemu ya untuk tanda tangan itu satu nah ini kan agak hassle ya sekarang karena ada yang WFH ada juga yang WFO nah kalau kita pakai tanda tangan elektronik pertemuan itu bisa dilakukan secara online jadi nggak harus kita jauh-jauh ke kantor cuma buat tanda tangan satu dokumen gitu ya terus yang kedua tanda tangan itu kalau misalnya basah rawan dipalsukan dan kalau misalnya kita pakai tanda tangan elektronik lebih sulit dipalsukan karena kita kan harus login dulu terus kita harus bikin account yang mana kita harus submit ID dan kita ada verifikasi wajahnya jadi itu lebih ada layer proteksinya lah untuk menjamin bahwa itu lebih aman habis itu kalau misalnya kita pakai tanda tangan basah itu kan bisa ditiru semena-mena aja gitu loh sedangkan kalau pakai tanda tangan elektronik kita bisa cek nih ini ditanda tangan dari email apa IP-nya apa itu akan ketahuan dan yang selanjutnya kalau kita tanda tangan basah kita butuh media fisik kita butuh kertas jadinya itu kan nggak eco-friendly ya sedangkan kalau misalnya kita pakai tanda tangan elektronik nggak perlu kertas jadi hemat biaya dan lebih ramah lingkungan selanjutnya di sini supaya teman-teman juga dapat gambaran ya basically tanda tangan elektronik itu terbagi dua jadi ada yang tersertifikasi ada juga yang tidak tersertifikasi kalau tersertifikasi itu artinya adalah dia menggunakan teknologinya Kominfo jadi sertifikat digitalnya itu dari Kominfo sedangkan kalau tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi dia itu menggunakan teknologi selain dari teknologinya Kominfo nah di sini bedanya itu apa sih dari kedua ini jadi basically dua-duanya itu sama-sama sah cuman bedanya adalah di kekuatan pembuktiannya jadi kalau misalnya kita membuat perjanjian dan amit-amit gitu ya perjanjian tersebut dilanggar lalu kita harus menempuh jalur hukum nah kalau misalnya kita pakai yang tersertifikasi di situ bisa dipastikan bahwa kekuatan pembuktiannya itu sama kayak tanda tangan basah sedangkan kalau kita pakai yang tidak tersertifikasi kekuatan pembuktiannya tergantung pengadilan itu nanti menerimanya seperti apa begitu lalu selanjutnya di sini aku akan kasih tahu juga ya bahwa kalau misalnya di Mekaristain kita sudah menyediakan yang sesuai dengan anjurannya Kominfo ya jadi kita sudah pakai teknologi PSRI gitu dimana di sini itu satu kekuatan hukumnya sudah setara tangan basah habis itu sudah memenuhi syarat-syarat yang ada di undang-undang kita patuh terus keempat itu benar-benar mengikat karena tidak bisa pura-pura ya kita nggak bisa pura-pura jadi Wahyudi atau pura-pura jadi Lasita karena pas tanda tangan itu harus masukin KTP ada scan wajah dan ada submit pin dulu kelima di sini identitasnya lebih terjamin karena semua sudah diverifikasi lalu selanjutnya kalau misalnya teman-teman menggunakan e-matray gitu ya benefitnya apa nih ketika menggunakan e-matray pertama ya kalau misalnya pakai e-matray nggak harus nge-print kedua teman-teman nggak mungkin tiba-tiba kehabisan karena kalau misalnya tiba-tiba habis teman-teman tinggal check out aja by online kalau pakai yang basah kan teman-teman harus pergi ke toko buku dulu untuk beli e-matray lagi ya gitu di sini e-matray yang kita jual itu kita dapetin langsung dari peruri jadi peruri itu merupakan lembaga yang mengeluarkan e-matray dan Mekarisan ini merupakan salah satu reseller resminya bedanya apa kalau teman-teman pakai e-matray dari Mekari dibanding sama pakai yang dari tempat lain bedanya adalah kalau teman-teman pakai dari Mekari kita itu punya teknologi di mana tingkat berhasilan stampingnya itu bisa sampai 99% dan kalau misalnya gagal kami itu willing buat bantuin untuk tempelin lagi gitu jadi enggak kalau gagal oh ya sudah gagal enggak tapi kita akan bantuin lagi di sini kenapa nih Mekari membantu untuk nempelin materai yang gagal itu merupakan salah satu edit value karena kalau misalnya kita cuma refund aja berarti teman-teman kan harus mengulang proses tanda tangan lagi ya jadi harus minta ke direkturnya lagi gitu namanya direktur mungkin sibuk nah di kami kalau misalnya materainya gagal nanti direkturnya enggak usah harus tanda tangan lagi kita cukup ulang proses menempelin materainya aja gitu nah di sini saya akan kasih lihat juga ya dashboardnya Mekarisan itu kurang lebih seperti apa jadi tadi kan saya udah cerita nih bahwa ada rak online nya ya ini bentuk rak online nya seperti yang teman-teman bisa lihat nih di sini mungkin saya sambil sedikit coret-coret ya jadi di sini ada fitur folder jadi di folder misalnya ini ada fitur HR gitu HR nya ini misalnya ada over letter atau ada apa itu bisa kita sekat-sekat jadi map nya itu dalam satu folder bisa banyak gitu nah lalu di sini kita juga punya fitur untuk beli matrai jadi nanti matrai nya tinggal kita pasang aja mau ditaruh di sebelah mana terus nanti kalau gak punya kuota matrai bisa langsung dibeli secara online untuk matrai ini bedanya sama matrai yang fisik adalah kalau fisik kan harus kena tanda tangannya ya kalau di sini gak perlu cukup samping-sampingan aja nah lalu di sini kita juga punya audit trail jadi audit trail itu fungsinya apa kalau misalnya kita mau tanda tangan gitu ya nanti ketahuan nih oh ini dokumennya yang nge-upload siapa terus yang harus tanda tangan siapa aja di tanda tangannya jam berapa itu ketahuan semua ada historinya gitu lalu di sini supaya meningkatkan branding dari perusahaan teman-teman gitu ya kalau teman-teman pakai Mekarisain kita bisa masukin logo perusahaannya teman-teman juga jadi pas nanti teman-teman misalnya request tanda tangan perjanjian ke kliennya teman-teman ya itu akan ada logonya misalnya oh ini PTA minta tanda tangan untuk perjanjian apa gitu jadi dia gak kaget karena oh ini partner saya sih dia benernya minta tanda tangan karena ada logonya di sini begitu dan di sini kita juga punya fitur bulk upload sehingga kalau misalnya finance biasanya kan punya invoice banyak ya terus kalau misalnya harus tempelin materinya satu-satu kan capek nah kita bisa langsung sekaligus kita cuma tempelin sekali aja cuma itu nempel ke misalnya 50 invoice gitu itu bisa jadi kita bisa menghemat waktu nah ini contoh klien-klien dari Mekarisign jadi udah banyak dari berbagai macam industri mostly dipakai sama tadi persona yang sudah saya tunjukin ya cuma mungkin boleh saya ulang lagi biasanya banyak dipakai sama HR dipakai sama sales dipakai sama legal jadi ini sangat membantulah supaya nanti tanda tangannya gak serba manual gitu nah ini paling untuk penutup dari saya ya jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk menggunakan Mekarisign ini tadi rekan dari Mekarisign kalian juga udah sempat post di chat teman-teman bisa feel free untuk menghubungi kalian atau nanti ada form juga yang akan di share sama Wahyudi itu mungkin bisa diisi juga supaya kita bisa jadwalkan demo meetingnya cuman yang jelas adalah untuk teman-teman yang hadir di webinar hari ini kita bisa kasih promo jadi teman-teman akan dapat free 2 bulan dan teman-teman bisa dapat materai gratis up to 20 jadi teman-teman bisa coba eksplor dulu nanti kalau misalnya ada pertanyaan segala macem kita bisa bantu via konsultan yang nanti handle teman-teman paling sih dari saya seperti itu ya mungkin aku bisa hand-offer lagi ke Wahyudi ya thank you oke terima kasih Mbak bener banget Mbak kayak ngomong-ngomong soal apa ya dokumen ya Mbak ini kayak riskan banget Mbak ya kayak hampir setiap divisi itu punya dokumen mereka harus filing kita kan riskan banget nih terkait nanti rusaknya hilangnya apa kalau bisa dibina kalau orang Jawa namanya ketelisut nah disamping dokumen itu penting ya terutama untuk PKS-PKS itu kan ada-ada klausul ada perjanjian yang harus kita perhatikan juga nih masa berlakunya kapan habis sampai dengan siapa habis itu dan gaklah penting juga peneretangannya ternyata tadi sudah dijelaskan Mbak kita juga ya tantangan elektronik itu juga membantu banget dari prosesnya ya dari segi efisiensi cost efisiensi tenaga tadi juga banyak banget bantu nah sebelum kita lanjut thank you banget Mbak Sita nanti kita ketemu lagi di Q&A session ya sampai lupa aku oke oke nah sebelum kita lanjut di Q&A session aku ingatkan kembali ke teman-teman semua yang disini teman-teman udah pada ini ya jangan ngantong dulu nanti aku bakal abis ini bakal share terkait apa ya benefit tadi ya benefit tadi biar teman-teman mulai semangat lagi nih benefit terkait dari tadi ada dari Mekari Journal nah Mekari Journal ini khusus untuk teman-teman yang join disini bakal ngasih diskon ya nanti bisa konsultasi dulu diskon up to 45% wih menarik juga nih lumayan nih ya 45% ya hari gini tanggal-tanggal muda ya ada diskon ada benefit kayak gini kan wah wijo nih mata nih ya oke biar gak kebelanjaannya gak hanya apa ya invest di mungkin makanan ya atau mungkin di pakaian bisa juga di invest untuk digitalisasi terutama di teknologi untuk membantu bisnis kita nah habis itu ada benefit juga dari si Twitter tadi ya yang pasti si Twitter ngasih special price nih ya lumayan nih diskon lagi nih diskon dua diskon nih ya oke dua diskon dari mereka di jualan ada juga di disimplitot dari mulai harga sales automation platform dari 9 juta ke 8 juta lumayan 1 juta nih buat di saving dan dibuat apa ya invest untuk improve atau mungkin di apa ya perkembangan dari bisnis untuk bisnis yang lain lah begitu ya habis itu distribution management system dari 18 jadi 15 wih 3 juta ya ini uang atau apa ya diskonnya kebanyak banget nih kayak gitu ya nah nextnya ya tadi Pak Sita juga udah share juga benefit tadi kan udah diskon 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 sekarang nah dapatkan hingga 2 bulan berlangganan gratis nih 20 ema tereng wih tunggu apa lagi teman-teman juga nanti aku bakal share dulu ya sambil nunggu Q&A session mungkin aku juga bakal share juga nanti aku share lagi bisa dibantu untuk linknya bisa di nextnya teman-teman bisa nanti langsung ini ya atau mungkin nanti aku bantu chat di kolom chat untuk link feedback untuk konsultasi bisa konsultasi dengan dengan McArry Journal dengan McArry Send juga nah langsung nih teman-teman disini silahkan untuk pertanyaannya sambil nunggu pertanyaannya aku undang lagi Mbak Sita dan juga eh belum oh sorry-sori ini ada info info lagi nih ya sorry-sori ada info lagi nah teman-teman juga aku ingetin lagi nah buat teman-teman yang bernomisi di Jakarta atau willing untuk ke Jakarta atau McArry bakal ada ini ya namanya McArry Conference 2023 dimana disini teman-teman nanti bakal ketemu orang-orang yang apa ya yang tech enthusiast atau mungkin juga business enthusiast juga disitu disitu juga ada expert class juga ada juga apa panel discussion juga yang pasti disitu ada speaker yang pasti bisa ngasih apa ya membuka mindset teman-teman ngasih wawasan juga dan jangan lupa disitu karena networking itu penting disitu teman-teman bakal ketemu juga orang yang selini apa ya sevisi misi kalau bisa dibilang tadi Mbak Ade tadi bilang ya sevisi misi dengan apa teman-teman ya pengen belajar bisnis nanti tanggal 7 September 2023 di SBSD nah untuk info lengkapnya teman-teman bisa langsung klik atau mungkin searching di mekariconference.com oke ini teman-teman untuk nextnya aku mungkin bakal ngundang lagi nih Mbak Sita dan Mbak Ade ya berhubung Mas Andre tadi ada agenda lain nanti bakal dibantu Mas Iman di kolom chat aku ngundang apa ini bidadari-bidadari siang ini nih kali ya oke Mbak Sita Mbak Ade ketemu lagi nih Mbak Ade Mbak Sita ngomong-ngomong soal digitalisasi nanti bisa dijawab dari perspektif atau mungkin experience dari use case yang pernah ditemui ngomong-ngomong soal digitalisasi terutama di bisnis atau mungkin entrepreneur ya biasanya orang itu baru ngerasai aku butuh ini ini menurut mungkin dari Mbak Sita di Michael Design selama ditemui di klien-kliennya atau usernya itu mereka baru sadar aku butuh sekarang kalau enggak aku bakal ketinggalan atau aku bakal rugi aku enggak apa-apa invest sekarang daripada aku nanti bakal banyak yang aku korbankan oke dimulai dengan Mbak Ade dulu nih Mbak oke kenapa ya tiba-tiba mereka mau transformasi gitu ya kurang lebih ya betul-betul Mbak biasanya kan ada customer atau user yang curhat nih kenapa dia mau sekarang nih oke kalau di Simpridots banyak banyak alasan ya terutama kita tuh menganalisa menerima konsultasi dari klien-klien kami pertama itu sih paling paling sering itu adalah kecurangan ya kecurangan karyawan ya kalau Simpridots kan ngomongnya tentang proses jadi bagaimana monitoring karyawan-karyawan yang nakal di lapangan dengan aplikasi monitoring mereka dengan aplikasi lalu juga kecurangan-kecurangan yang ada di pembukuan biasanya juga kena gitu ya di penjualan langsung dan lain-lain kalau di Simpridots tuh ada fitur collection penagihan gitu ya jadi bagaimana outlet-outlet dan retail langganan yang distributor itu melakukan pembayaran nah di Indonesia saat ini tuh trendnya masih transforming from traditional to digital belum digital banget gitu jadi proses transformasi ini transforming ini dari tradisional way to digital way ini masih belum bisa ditinggalkan 100% sekarang kondisinya gitu jadi masih banyak pembayaran outlet yang diterima oleh salesman lalu uangnya dibawa nah iya kalau dibawa balik ke kantor nih seringnya dibawa kabur gitu karena tidak ada trackingnya gitu di Simpridots sekarang sudah bisa di automate ya nah itu paling sering ini lossnya kecurangan dari karyawan sendiri tapi secara eksternal maupun secara growth hack gitu ya distributor maupun principal itu namanya massive market ya mereka harus tagging outlet-outlet itu sebagai sumber datanya mereka sumber penghasilannya mereka gitu jadi biasanya kalau orang yang gak pakai sistem data customer apa sorry karyawannya resign customer ikut resign ikut jadi kebawa gitu soalnya gak ada database yang pasti nah kalau di Simpridots kita ada teknologi untuk geotagging jadi toko outlet segala macam dan historicalnya juga sudah kita track jadi someday kalau karyawan tersebut resign kita punya data yang kuat dan masih banyak alasan-alasan lainnya terutama pastinya selain kecurangan itu yang akan membuat lose tapi juga ada potensial growth yang bisa kita capture dengan sistem jadi pada saat begitu makanya perusahaan akan datang ke kami untuk bisa berkonsultasi dan yang paling penting sekarang trennya lagi berbeda sih yang tadi ya yang saya ceritakan tentang portal tadi ya smart konsolidator nah itu itu yang menghabiskan waktu untuk mengelola data sehingga mereka tidak bisa memikirkan hal-hal yang lebih strategik karena biasanya mengurusin data mulu nah dengan adanya smart konsolidator tadi biasanya data yang ditunggu itu hingga 28 hari dari partner-partnernya mereka dengan adanya si konsolidator tadi H plus 1 udah bisa didapet gitu jadi bener-bener efektif pekerjaannya seperti itu Mas Wahyu wey bener-bener bener banget sih Mbak ya mungkin dari dari mereka lost dari kecurangan tadi itu bener kalau apalagi dengan sistem terakhir ini bantu ya ini udah waktunya apa bayar keuang yang gak ada habis itu ini di follow up kok katanya orangnya udah bayar kok tiba-tiba selesnya ilang itu bener sih kalau misalnya aku jadi business owner itu juga aku bakal mempertimbangkan hal itu juga oke siap siap-siap nextnya thank you Mbak Ari ada jawabannya nextnya ke Mbak Sita tadi kan udah kecurangan ini relate juga mungkin dari Mbak Sita yang tadi jelaskan juga gimana Mbak pengalaman experience atau mungkin apa curhatan customer oke biasanya tuh customer akan mulai pilih pindah ke digital ini in terms of design ya satu ketika mereka udah ngerasain contohnya yang misalnya sales gitu ya dia itu kan diubur-ubur waktu ya paling kalau akhir bulan gitu dia butuh invoice itu harus ada invoice itu supaya kliennya bayar jangan sampai lewat bulannya karena kalau enggak dia enggak achieve target kan dulu kalau prosesnya masih serba manual kirim PKS keluar kota butuh berapa hari kliennya balikin berapa hari lagi enggak achieve target lah si sales itu karena proses kirim-kirim yang lama itu itu satu yang kedua sekarang itu kan semenjak COVID gaya kerja kita berubah ya orang kerja ada yang work from Bali lah work from mana disuruh datang ke kantor cuma tanda tangan ya agak males ya berarti kita jadi jatuhnya nunggu gitu nah ini makin banyak pendingan otomatis proses yang lain berentet jadi efek domino jadi telat semua akhirnya orang harus adaptasi dong dengan kita yang work from anywhere-anywhere inilah sekarang gitu kan makanya mereka mau gak mau setidak ke digital dan yang ketiga sekarang tuh bisnis tuh mulai sadar bahwa kalau misalnya kita punya admin yang harus nge-print nempel matrai kirim paksel itu lama-lama kalau ya dulu dokumen yang perusahaan masih kecil cuma 5 oke lah tapi ketika itu 100 wah itu mesin pakselnya aja sehari 100 belum selesai itu untuk nge-pin nge-pin lokasinya jadi mau gak mau mereka harus pindah ke digital gitu kalau misalnya kita pindah pas udah gede biasanya challenge-nya itu adalah admin itu mungkin akan lebih biasanya orang kan kalau udah nyaman disuruh pindah ke baru susah ya dan data kita udah kadung berantakan jadi sekarang banyak juga bisnis-bisnis yang masih di early stage dia mau supaya biar lebih rapih dokumennya dan dari awal lebih hemat biaya mereka udah pake e-sign karena mereka juga udah tau oh ini kalau dihitung cost-benefitnya lebih murah pake e-sign gitu gitu sih mas Wahyudi oke thank you mbak Sita betul juga oke aku lanjut ke mbak Sita dulu mbak Sita tadi kan ngomong-ngomong soal tantangan tantangan kalau tantangan itu pastikan ya apalagi soal dengan dokumen PKS itu kan penting banget itu nanti bakal dipertanyakan ini asli apa enggak ini betul terjadi apa enggak bisa jadi orang udah tantangan karena gak gak sah itu mengukiri dari klausulnya itu kan banyak terjadian gitu ya nah sebenernya mbak Sita apakah dengan tantangan e-tron ini tadi kan mbak Sita udah apa ya bisa dicek nih keaksahannya keasuliannya itu nah akibat bila nih mbak ya misalnya nih ternyata kita pake main tempel aja nih kalau menurut mbak Sita itu tantangan kayak yang PNG kayak gitu itu menurut mbak Sita oke jadi sebenernya gini kenapa sih kita harus pake platform yang bener-bener sudah certified yang udah ikutin peraturan kayak maka resign gini ya karena orang itu kalau misalnya tanda tangan jadi ada bukti di undang ada bunyinya lah di undang-undang intinya orang itu harus setuju dulu dia bakalan tanda tangan itu ada dia ngeklik sesuatu lah atau ada statementnya lah nah ketika dia tanda tangan pake e-sign itu kita kumpulkan jadi emang ada TNC yang menyatakan bahwa ini klien ubar dia tanda tangan kalau misalnya kita cuma tempel-tempel JPEG itu kan bisa aja ya aku pura-pura aku tau tanda tangannya wah Yudi asal aku tempel itu kan gak bisa dibuktiin satu itu terus yang kedua sekarang kan orang canggih dan banyak orang yang curang ya biasanya misalnya kontrak kerjanya apa gitu udah ditanda tangan terus dia edit-edit kalau misalnya kita gak pake teknologi seperti e-sign kita pake word biasa itu di edit-edit gak akan ketahuan tapi kalau misalnya kita pake e-sign ada perubahan itu nanti dokumennya ketika di-tag pake Adobe atau mungkin di-upload ke website dokumen itu akan ketahuan ini sudah dirusak nih dokumennya ditambahkan sesuatu gitu jadi kalau misalnya kita pake e-sign lebih melindungi sih wah Yudi kurang lebih gitu ya siap-siap lalu timbak ya itu dari teman-teman mungkin yang teman-teman yang berprofesi sebagai ad-r dari accounting finance juga kan butuh kayak PKF untuk perjanjian ke karyawan atau mungkin invoicing nah apalagi dengan PKS perjanjian karyawan itu penting banget jangan sampai kita menyesal di kemudian hari oke langsung lanjut ke Mbak Ade sebenarnya kan kalau Mbak Ade kalau dari segi itu kan mungkin banyak distributor yang udah makin ada aturan khusus gak misalnya atau mungkin ada level khusus distributor apa yang bisa makin atau semua distributor itu bisa makin dan segampang apa makanya jadi sebenarnya kalau SimpliDot itu kita kan platform yang jadi sebenarnya bisa diskalasikan jadi kalau kalau memang goals utamanya untuk monitoring salesman saja bisa pakai yang versinya lightnya SimpliDot tapi kalau memang udah masuk ke banyak fitur bisa pakai yang DMS kita punya distribution management system jadi sebenarnya mulai dari UMKM yang bisnisnya distribusi udah bisa pakai ataupun memang UMKM yang prinsipal dia punya produk tapi pengen distribusiin pengen ke tracking distribusinya bisa pakai juga namun juga kita bisa yang enterprise jadi produknya sama tinggal eskalasi aja fiturnya soalnya tinggal digunakan saja tergantung dengan role group saja gitu jadi gak ada batasannya bisa UMKM bisa enterprise kemudian syaratnya syaratnya gak ada sih mas kita juga lagi ada trial free trial juga kalau bapak ibu teman-teman yang disini mau trial SimpliDot untuk bisnisnya yang berlir bilang distribusi silahkan industri nya tadi udah saya kasih penjelasan di depan kita mostly FMCG itu paling fit jadi fast moving and customer goods barang-barang cepat habis cosmetics personal care shampoo dan lain-lain itu bisa pakai SimpliDots banget kemudian snack barang-barang yang air mineral dan lain-lain itu juga bisa kita monitoring bisnisnya distribusi seperti itu jadi syaratnya tinggal kunjungin aja di www.simpliDots.com nanti bisa apply untuk trial nya untuk lihat apps nya kita gitu mas oke terima kasih mbak Ade jadi teman-teman jangan raky buat teman-teman ini kalau emang mau tanya-tanya nggak apa-apa kan mbak Ade aku boleh banget senang banget kalau ada yang nanya aku ingatnya juga ngomong soal tanya-tanya teman-teman boleh banget disini kalau emang ada pertanyaan atau mau resen mau bertanya langsung ke mbak Sita dan mbak Ade boleh banget kayak gitu nah sambil nunggu juga aku juga lanjut ke mbak Sita dan mbak Ade nah kalau ngomong-ngomong transformasi digital never nih ya menurut pribadi mbak Sita sama mbak Ade seharusnya ya tadi kan udah agensinya mbak Ade udah jelaskan sekarang ya nah demi apa sih kita harus lakuin sekarang ini dan apa ya kalau bisa dibilang value apa atau impact apa yang sekiranya kita dapatkan dengan kita bertransformasi ke digital untuk bisnis ini mungkin dari mbak Sita gimana sorry mas jadi tadi apa ada glitch oh kalau untuk menurut mbak Sita ya pribadi ini demi apa sih kita harus dalam dunia bisnis ini untuk bertransformasi ke digital nih sekarang ya gitu loh dan kedepannya impact apa atau value apa yang bakal kita dapatkan dengan kita bertransformasi ke digital tersebut oke sebenarnya transformasi digital itu intinya dua sih satu reduce cost walaupun orang kan kayak tapi kan aku harus bayar subscription ya gitu orang kayak ragu untuk investasi subscriptionnya mereka gak sadar bahwa bayar biaya bulanannya itu mereka menghindari misalnya tadi dari podaka simply dots ya kalau data dibawa hilang data itu kan mahal lah kita ngegaji orang untuk nemuin kios-kios yang entah dimana-mana itu kan sebenarnya losses yang mereka gak sadar mendingan bayar subscription simply dots dibanding mereka harus nanti hire orang lagi untuk nyari itu warung yang kemarin datanya dibawa kabur sama salesmennya dimana itu satu yang kedua kita tuh juga bisa menghemat waktu kadang orang merasa ah waktunya juga gak segitu signifikan lah ya gak segitu signifikan kalau misalnya warungnya masih sedikit dokumennya mungkin masih sedikit tapi ketika dokumen yang dikirimkan udah ribuan atau mungkin warungnya divisit dengan aplikasi simply dots makin banyak itu orang pasti harus butuh teknologi yang efisien supaya makin cepat jadi kerjanya jangan lama-lama jadi bisa kita kerjain yang lain-lain jadi gitu sih intinya dua kita melakukan ini supaya lebih cost saving dan time saving juga supaya lebih efisien paling dari aku sih gitu ya Mas Wahyudi ya oke nah itu ya ngomong pasti penghematan dan bisa ngasih rincuan itu pasti itu iju udah iju nih mata ya nah sekarang lanjut ke Mbak Ade nih ya Mbak Ade apa nih cuan lagi nih Mbak ya terima Mbak Sita kan ngomong dari segi efisiensi ya cost cost dan biaya tenaga gitu terima Mbak Ade ini apa sih Mbak menurut Mbak Ade keren banget loh Mbak Lasita thank you loh udah di mention simply dots terus ya ya kalau dari aku sih sebenarnya basicnya sama aja ya kalau efektivitas sama efisiensi tapi sebenarnya ada yang yang menarik lah ini adalah data ya data jadi data itu kan sumber oil baru ya kata orang nyaman sekarang ya mengambil keputusan dengan data itu yang akan jadi value yang mungkin orang belum punya kita udah punya jadi keputusan yang kita ambil itu bisa tepat dan sesuai dengan ekspektasi kemudian yang kedua adalah kita bisa hitung potensional growth dan potensional loss gitu jadi kita punya data untuk analisis dan juga prediksi jadi selama ini mungkin pakai feeling aja tapi kalau kita sudah bertransformasi dengan digital lalu kita punya data yang banyak yang bisa kita pakai untuk analisis dan juga prediksi itu yang mungkin kompetitor kita belum lakuin kita sudah lakuin duluan seperti itu Mas Wahyu jadi ada 4 poin nih ada 4 value tadi yang disampaikan efektivitas efisiensi dari Mbak Lasita kalau dari aku kita bisa lihat potensional growth sama potensional loss sama prediksi kayak gitu sih oke siap thank you nih Mbak Adek oke mungkin teman-teman ditunggu di pertanyaannya ya kalau emang malu-malu boleh banget nanti tadi kan ada link untuk feedback dan konsultasi kalau emang malu sekarang bisa isi dan jadwalin ini konsultasi dengan Mbak Sita dengan Mas Ante dengan Mbak Adek juga mungkin disini mau share terutama untuk apa ya problem terkait dari internal perusahaan mungkin agak malu disini ya atau mungkin ada agak privacy disini boleh ya nanti bakal di share untuk operatornya nah tadi oke nextnya nih ya biar apa ya ngomong-ngomong soal dengan digital udah nih agensinya habis itu terkait dari apa menurut opini dari Mbak Sita dan Mbak Adek juga nah sekarang nih kedepannya nih Mbak Adek aku ke Mbak Adek value apa sih yang pengen disampaikan pada para distributor untuk kedepannya siap industri distribusi dan supply chain itu sangat dinamis berubahnya dengan cepat persaingannya juga cepat kita juga bersaing bukan cuma lokal tapi juga global jadi kalau misalnya dalam supply chain kehilangan informasi ataupun data satu hari aja itu kita bisa kehilangan potensi yang luar biasa ataupun bahkan sampai ke kerugian gitu ya sama dengan distribusi juga kompleks banget distribusi itu ada sales ada finance ada logistik ada delivery ya ada wah banyak banget nah ini kalau tidak diintegrasikan dengan tepat maka Anda akan mengalami stagnansi atau malah jatuh tiba-tiba gitu amit-amit ya jadi segera gunakan platform yang terpercaya untuk membantu Anda bertransformasi dengan cepat sehingga bisa memenangkan persaingan jangan lupa kunjungi simple.com thank you mas Wahir oke terima kasih nih Mbak adek nextnya Mbak Sita nih Mbak Sita Mbak Sita lagi oke dari Meka Resign ini sebenarnya value apa sih yang ingin sampaikan kepada para entrepreneur di sana atau mungkin juga para praktisi juga ASR atau finance dengan adanya SNI ini ketepannya apa sih yang pengen dibantu atau mungkin value apa yang pengen diberikan kepada mereka oke sebenarnya value yang pengen diberikan itu adalah kita itu kan sering bukan melalaikan ya cuman kadang kita kayak oh yaudah kita pakai yang konvensional aja kita suka stay sama yang lama ya kita hesitant untuk pindah pakai cara yang baru karena kadung nyaman nah padahal cara yang baru ini bisa menghemat waktu menghemat biaya dan kalau misalnya kita extend lebih panjang lagi ya sebenarnya penggunaan ISAN ini juga berkontribusi ke lingkungan karena kita itu kan bisa bantu safe paper apa kertas gitu kita safe water juga karena bikin kertas itu kan pakai air ya habis itu kita tuh misalnya ngirim-ngirim dokumen itu kan butuh ekspedisi itu kan akan ada emissionnya juga ya jadi ini kita membangun bisnis kita jadi lebih baik terus kita juga berkontribusi ke bumi tempat kita tinggal jadi gitu kita lebih untung dan kita membuat tempat tinggal kita bisa sustain lebih lama lagi kayak gitu sih Mas Wahyudi menarik menarik karena ini udah gak kerasa nih yang ngobrolnya tadi ini kayak saya kebanyakan nanya deh kayak ke Mbak Sita ke Mbak Ade juga nih ya udah di penghujung acara nih untuk the last nih untuk closing statement nih dari Mbak Lasita nih apa nih apa yang ingin sampaikan kepada teman-teman disini dari Mbak Lasita nih closing statementnya oke jadi mungkin untuk teman-teman semuanya jangan takut buat go digital ya karena biasanya kalau misalnya teman-teman takut untuk misalnya invest gitu ya coba mungkin bisa ngobrol-ngobrol dan tanya-tanya dulu ya karena biasanya orang baru transformasi digital pas udah ketempuhan nih pas udah kena datanya ilang atau rugi gitu jadi biasanya kan kalau misalnya penyesalan itu datang di belakangnya kalau di depan itu kan pemberitahuan kayak disini yang disampaikan sama saya sama Mbak Ade supaya nanti jangan ada penyesalan ayo kita coba eksplor dulu ke digital supaya semuanya bisa lebih efisien lah gitu oke terima kasih nih Mbak Sitam closing statementnya betul mencegah lebih baik daripada mengobati oke dan ini klases statementnya dari Mbak Ade udah kelar udah dihajar sama Mbak Lasita udah sama ya mencegah lebih bagus daripada mengobati gitu segera aja untuk bertransformasi kalau mau menang di dalam kompetisi siap-siap thank you banget nih Mbak Lasita Mbak Ade sorry banget nih teman-teman ini karena keterbatasan waktu aku mungkin thank you banget ke Mbak Sita Mbak Ade atas apa ya insight-insight atau mungkin juga materi yang disaringkan tadi ya ini berguna juga terutama juga mungkin buat teman-teman disini yang punya bisnis atau relate dengan entrepreneur bagiku juga nih yang meskipun belum punya usaha atau bisnis ya kedepannya juga pengen dong punya bisnis atau punya usaha kayak gitu nanti bakal nanti bakal nyari tantangan penatangan dokumen ke e-sign ke Mbak Sita nanti Mbak Sita aku butuh ini untuk di supply chain nanti ya bisa jadi distributor nanti ke Mbak Ade ke Sible. oke thank you nih Mbak Sita Mbak Ade atas waktu dan apa ya materi-materinya tadi sami-sami thank you so much thank you Mas Mayudi ya Mbak sampai ketemu di next ya kesempatannya nanti mungkin bisa sharing-sharing lagi ya thank you Mas Wadi thank you teman-teman saya izin pamit ya terima kasih banyak semuanya selamat sore have a good day thank you thank you semuanya nah teman-teman disini boleh mati aku ingetin lagi kalau teman-teman disini masih malu atau mungkin ingin konsultasi lebih lanjut mungkin operator bisa dibantu untuk share QR code-nya disini ya bisa ngisi link-nya tadi ada di B.ly bentar sambil nunggu nih tadi di link-nya aku coba baca ini ya di B.ly feedback digitrans 2023 nah atau bisa langsung nge-scan QR code disini langsung scan aja jangan malu-malu tanya-tanya dulu terkait dari Mekari Journal Simplido dan juga Mekari Send dan mungkin sampai disini pas juga nih waktunya juga saya Wah Yuris laku moderator disini undul diri mohon maaf tidak ada kesalahan atau kekurangan dan terima kasih buat teman-teman buat speaker buat partner juga yang udah support udah hadir disini sampai ketemu di acara atau webinar selanjutnya sampai jumpa terima kasih terima kasih mulai dari lapangan tentukan titik koordinat toko konfirmasi tagihan dan delivery dan masih banyak lagi selamat tinggal manual masih kurang tenang gak hanya untuk salesman sangat atasan juga dilengkapi aplikasi yang gak kalah powerful namanya simply.monitoring si aplikasi ini supervisor bisa pantau kinerja salesman secara real time mulai dari posisi mereka kunjungan omset laporan collection hingga laporan stock di gudang semua ini diakses cuma lewat smartphone praktis bukan? masih kurang juga tenang masih ada simply.ritel di aplikasi untuk customer dimana customer bisa buat pesanan yang langsung terhubung ke distributor loh selamat datang di jurnal sebuah software udah tau kan kalau bisnis mau cuan kuncinya ada di pembukuan yang baik tapi ribetnya mengelola pembukuan secara manual selalu aja jadi alesan tenang aja sekarang ada Bekari Jurnal software akutansi online terintegrasi untuk kembangkan bisnis kamu dengan mudah bahkan buat yang gak ngerti akutansi sekalipun dapatkan laporan keuangan bisnis lengkap sampai rekonsiliasi bank secara otomatis stock barang yang mau habis juga akan selalu kita kasih tau jadi kamu bisa ambil keputusan bisnis yang lebih tepat dimana aja kapan aja dan masih banyak lagi hal baik yang bisa kamu dapatkan dalam menjalankan bisnis kembangkan bisnis jadi lebih cuan dengan Bekari Jurnal coba gratis sekarang Pusing mengerjakan dokumentasi dengan tanda tangan manual yang tak ada habisnya memperkenalkan Bekari eSign solusi tanda tangan elektronik tersertifikasi PSRE dan imaterai dengan eSign kamu bisa atur seluruh dokumen dengan mudah sekaligus monitor statusnya secara real time mau kirim dan ajukan tanda tangan ke banyak pihak sekaligus gampang eSign bisa kirim dokumenmu bersamaan secara otomatis jangan khawatir dengan eSign kamu tidak perlu mencetak dan mengirim dokumen secara manual selain lebih aman jadi hemat biaya dan waktu juga kan buat tanda tangan elektronik tersertifikasi PSRE hanya dalam beberapa klik tenang kekuatan hukumnya setara tanda tangan basah kok tanda tanganmu juga tidak bisa dipalsukan karena sudah tersertifikasi PSRE karena identitas semua penanda tangan harus diverifikasi dulu melalui proses EQIC jadi keamanan dan keasliannya terjamin deh perlu memastikan perjanjian kamu memiliki kekuatan di pengadilan dengan eSign kamu bisa bubukan materai elektronik yang memiliki kekuatan yang sama dengan materai biasa jadi gak buang waktu lagi deh beli materai ke kantor pos ditambah dengan sistem pengingat otomatis untuk semua pihak yang terlibat pastikan tidak ada dokumen yang terlewat negosiasi kontrak kirim invoice dan melakukan pembayaran kini semuanya tersambung dalam satu alur kerja pengelolaan bisnismu jadi 200% lebih mudah dengan layanan end-to-end kami menyediakan fitur tanda tangan elektronik imaterai sekaligus sistem selamat menikmati